Patung batu itu terbunuh dan berubah menjadi abu, meninggalkan gerbang batu yang kosong. Banyak pembudidaya nakal berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas maju. Namun, kemudian, sebuah formasi besar muncul dan melesat, menyedot para pembudidaya nakal itu ke dalamnya. Tanpa suara, bahkan tanpa sempat berteriak, mereka semua mati. Semua orang berseru kaget. Ma Yan Xing mencibir dan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Sebaliknya, Zi Chen tidak berekspresi. Para pembudidaya nakal ini terlalu tidak sabar. Bahkan jika ada sesuatu di balik pintu batu, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Semakin cepat mereka berlari, semakin kecil kemungkinan mereka akan menang. Bodoh, kau hanya tahu cara bertarung. Kamu pantas mati. Para pakar dari pasukan utama mencibir dengan nada meremehkan. Tuan-tuan, mohon hancurkan susunannya. Seseorang melangkah maju dan berkata dengan hormat. Sepanjang perjalanan, terlepas dari apakah itu Zi Chen atau Ma Yan Xing, mereka berdua menampilkan pencapaian yang sangat hebat dalam formasi susunan, membuat orang-orang mengagumi mereka. Itu hanya formasi susunan. Lihat saja aku. Ma Yan Xing mendengus dengan arogan. Aku bisa menghancurkan susunan itu. Tapi, Zi Chen ragu-ragu dan berkata, itu hanya sebuah janji. Haha, Tuan Muda, jangan khawatir. Jika ada senjata ajaib, Anda bisa menjadi orang pertama yang mengambilnya. Jika tidak ada, keluarga Liu bersedia memberikannya kepada Anda. Tuan keluarga Liu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, silakan lakukan. Kata-kata candaannya mengundang tawa. Sejauh ini, semua orang dalam suasana santai. Zi Chen melangkah maju dan menatap ruang terbuka di depan gerbang batu. Dia sedikit mengernyit. Tetuamu belum mengatakan apapun. Jelas, dia belum memikirkan cara untuk menghancurkan susunan itu. Zi Chen tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada yang berani membantah. Adapun beberapa monster, mereka bahkan tidak berani berbicara. Mereka memang monster, tapi jika dibandingkan dengan seorang Master Arai, mereka tidak ada apa-apanya. Huff, kamu tercengang. Ma Yan Xing mendengus dingin. Cahaya berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan empat bendera besar muncul. Cahaya berkelip-kelip, dan menetapkan empat arah. Berdengung. Deretan yang baru saja menghilang itu muncul lagi. Deretan itu menggulung gelombang energi dan menyebar ke segala arah, bertabrakan dengan bendera-bendera. Ledakan. Seperti benturan petir surgawi, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Energi yang mengerikan melonjak dan ki yang tak terbatas mengamuk. Wajah Ma Yan Xing langsung memucat. Ekspresinya terus berubah, lalu dia batuk darah. Cahaya keempat bendera di udara juga meredup, dan terus bergetar seolah-olah hendak tersapu oleh deretan bendera itu. Ekspresi semua orang berubah. Grandmaster formasi susunan itu memuntahkan darah dalam satu kali serangan. Jelas, kekuatan formasi susunan ini luar biasa. Membekukan. Ekspresi Ma Yan Xing sangat buruk. Tadi, dia membanggakan bahwa itu akan mudah, tetapi sekarang, dia terluka parah. Dia merasa tidak bisa menahan mukanya. Dia meraung, dan cahaya di sekelilingnya berkedip lagi. Empat bendera formasi lainnya muncul, menstabilkan sekelilingnya. Zichen tidak bergerak karena tetua Hiroshi tidak memberinya instruksi apapun. Dia hanya berpura-pura melihat formasi susunan dan memperlihatkan ekspresi merenung. Berdengung. Formasi itu bergetar dan bersirkulasi dengan energi yang mengerikan. Itu seperti batu giling besar, menghancurkan ke segala arah. Setiap kali bersentuhan dengan formasi, itu akan mengeluarkan suara gemuruh dan beriak dengan aura yang mengerikan. Uh! Kekuatan dahsyat dari formasi itu menyebabkan Ma Yan King muntah darah lagi, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Grandmaster formasi susunan itu batuk dan mengeluarkan dua suap darah, dan semua orang menjadi khawatir. Formasi susunan ini sangat mengerikan, dan Ma Yan Xing tidak dapat melakukannya sendiri. Melihat ke arah Grandmaster kecil itu lagi, dia tidak berniat untuk bergerak. Gunakan kekuatan untuk mematahkan kekuatan. Ma Yan Xing berteriak, dan indera spiritualnya mengaktifkan bendera formasi. Bendera formasi yang redup menyala lagi, dan kecemerlangannya menyilaukan. Pada saat yang sama, aura penghancur muncul dari bendera formasi dan menyerbu ke arah formasi. Kedua energi itu terus bertabrakan, membuat suara gemuruh. Uh! Ma Yan Xing batuk darah untuk ketiga kalinya, dan sosoknya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan formasi susunan itu terlalu mengerikan, dan dia tidak bisa menahannya. Di segala arah, bendera formasi bergetar, dan mereka dapat tersapu oleh formasi kapan saja. Ma Yan Xing melawan dengan sekuat tenaga. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara membantu. Grandmaster kecil, cepatlah bertindak. Iya, dengan dua Grandmaster bekerja sama, peluang menang lebih besar. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru, mengira Zichen tidak bersedia bergerak. Zichen menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa. Matanya menatap formasi susunan itu, tetapi hatinya sangat cemas, dan dia terus memanggil Pak Tuamu. Untuk waktu yang lama, Zichen tidak bergerak, dan Ma Yan Xing hampir tidak dapat bertahan. Huff, dia sudah lama tidak bergerak. Sepertinya tidak mungkin. Akhirnya, dia kelelahan. Dia bukan seorang Grandmaster, dia hanya berpura-pura menjadi seorang Grandmaster. Dia bisa menghancurkan susunan kecil biasa, tetapi dia tidak bisa melakukannya saat berhadapan dengan susunan sebesar itu. Dasar Grandmaster yang menyebalkan. Para monster yang menahan diri akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mengejek. Diam. Namun yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah omelan dingin dari orang yang lebih tua. Monster-monster lainnya mencibir, dan ada penghinaan di mata mereka. Jelas, orang-orang ini berbicara pada waktu yang salah. Aku tidak percaya, buka saja untukku. Setelah bertahan cukup lama, Ma Yan Xing berteriak lagi. Kali ini, dia berinisiatif untuk memuntahkan setegup darah. Itu adalah darah esensi, dan darah itu mengembun di udara tanpa menghilang. Tangannya bergerak, dan segel yang rumit muncul. Setelah itu, darah itu terbagi menjadi delapan bagian dan terbang menuju delapan bendera. Setelah menyerap esensi darah, bendera-bendera yang redup itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Niat membunuh memenuhi udara. Bendera-bendera itu berkibar tertiup angin, melonjak dengan aura yang menakutkan. Langit dan bumi, dengarkan perintahku, hancurkan untukku. Kemudian, kilat berwarna merah darah muncul pada bendera berwarna merah darah, dan dengan aura yang menakutkan, kilat itu menyelimuti susunan tersebut. Serangan dasyat itu membuat ekspresi semua orang berubah. Delapan petir berwarna merah darah membentuk pola susunan yang rumit, yang sangat misterius dan kuat. Ledakan. Terdengar suara keras, dan banyak orang kehilangan pendengaran. Kemudian, susunan itu mulai bergetar, dan segel rumit muncul satu demi satu. Aura yang melonjak mengalir, dan beberapa petir merah darah hancur. Ma Yan Xing batuk darah. Dia menderita serangan balik, dan wajahnya pucat. Tidak ada gunanya. Memecah susunan seperti ini hanya akan membuatnya semakin kuat. Pada saat ini, Zichen, yang telah lama memperhatikan, akhirnya berbicara. Berhenti bicara omong kosong, hancurkan susunannya jika kau mampu. Ma Yan Xing marah. Dia telah bekerja keras untuk menghancurkan formasi itu, dan batuknya berdarah, tetapi Yefutian sedang menonton pertunjukan itu, dan bahkan mengucapkan beberapa kata sarkastik. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menyerahkan bendera formasi itu, dan menamparkan Zichen sampai mati. Bolehkah aku meminjam senjata spiritual? Zichen menoleh dan menatap kerumunan di udara. Keluarkan senjata spiritual kalian, kata seorang master dengan tegas. Tuan kecil, ada banyak senjata spiritual, gunakanlah sesukamu. Sinar cahaya berkelap-kelip, dan pada saat berikutnya, setidaknya ada 20 hingga 30 senjata roh melayang di depan Zichen, berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka melayang ke atas dan ke bawah. Baiklah, silakan dengarkan perintahku. Zichen menoleh dan melihat ke arah susunan itu lagi, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi seorang master sejati, dan ada semacam aura yang mengesankan di sekelilingnya. Tuan kecil akan bergerak, semua orang penuh harap. Tiga meter di depan, satu meter di kiri, satu meter di atas ketinggian. Kau pergi. Zichen mengangkat tangannya dan menembakkan sinar energi, yang mendarat di pedang panjang. Pedang panjang itu bergetar, dan pada saat berikutnya, ia dikendalikan oleh pikiran Yukong dan mendarat di arah yang ditentukan. Susunan ini luar biasa, Anda harus cermat. Penatua Hiroshi menyampaikan pikiran spiritualnya. Zichen membuka mulutnya, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu harus berada di tempat yang aku tentukan. Tepat, tidak boleh ada sedikitpun penyimpangan. Sepuluh meter ke depan, lima meter ke kanan, satu meter ke atas. Pergilah. Setelah berkata demikian, Zichen kembali menunjuk ke arah pedang panjang. Lima meter di depan, satu meter di kiri, satu meter ke ketinggian. Satu meter tingginya. Satu meter tingginya. Total ada delapan senjata spiritual, semuanya adalah pedang panjang, melayang setinggi satu meter, dan di bawah kekuatan pikiran spiritual Yukong yang kuat, mereka tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, muncul delapan pedang dengan warna yang sama. Pedang-pedang itu menusuk tanah, membentuk pola yang rumit. Semua orang di lapangan membelalakkan mata mereka dan diam-diam menyaksikan tuan kecil itu menghancurkan susunan itu. Tak seorang pun berbicara. Sepuluh meter di depan, lima meter di kiri, tiga meter ke atas. Tingginya tiga meter. Dalam kilatan cahaya, delapan senjata roh lainnya muncul dan melayang pada ketinggian tiga meter. Lalu, ada ketinggian lima meter. Sebanyak tiga puluh dua senjata roh digunakan. Senjata-senjata itu menyala dan berdiri di tengah-tengah susunan, tidak bergerak sama sekali. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Susunan dan bendera susunan itu bertabrakan, memperlihatkan energi mengerikan yang mengejutkan semua orang. Namun, energi ini menutup mata terhadap senjata-senjata roh ini. Tak satu pun dari tiga puluh dua senjata roh terpengaruh oleh energi. Baiklah, kau bisa menghancurkan susunan itu. Tetua Hiroshi mentransmisikan pikiran spiritualnya. Zichen menghela nafas lega dan kemudian mundur sekitar lima puluh meter. Guru, mengapa Anda mundur? Seseorang bertanya dengan ragu. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan susunan itu. Itu akan menghasilkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Tuan, apakah Anda ingin menghindarinya terlebih dahulu? Zichen menatap Ma Yan Xing dan bertanya dengan ramah. Tidak perlu. Suara Ma Yan Xing dingin. Bendera-bendera susunan ini menghabiskan banyak bahan dan butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya. Itu setara dengan separuh hidupnya. Jika dia mundur sekarang, bendera-bendera susunan itu pasti akan dihancurkan oleh susunan itu. Dia tidak bisa mundur sama sekali. Terlebih lagi, tanpa bendera formasi, pencapaiannya dalam formasi-formasi akan sangat berkurang. Itu seperti Yukong yang tidak memiliki senjata roh di tangannya. Saat itu akan sangat berbahaya. Sebaiknya kau mundur. Jika bendera arai sudah hilang, kau bisa menyempurnakannya lagi. Zichen berkata lagi, dia sangat baik. Ma Yan Xing sangat marah hingga ingin muntah darah. Bagaimana mungkin bendera formasi yang telah disempurnakannya selama puluhan tahun itu bisa hilang begitu saja? Jangan munafik. Kamu harus menghancurkan susunannya terlebih dahulu. Jangan membanggakan bahwa kamu bahkan tidak dapat menghancurkan susunannya setelah itu. Baiklah kalau begitu. Ada senyum di mata Zichen. Dia menoleh ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, 60 meter di depan, 2 meter di atas tanah, hentikan senjata pil dan bubarkan energinya. Suara Zichen membuat banyak orang tercengang. Jelas, tidak ada yang menyangka akan menggunakan senjata pil. Pertama senjata roh dan kemudian senjata pil. Dasar bodoh. Kau pikir kau bisa menghancurkan susunan itu dengan benda-benda ini? Ma Yan Xing mencibir. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Zichen bisa menghancurkan susunan itu. Suara mendesing. Pada saat ini, senjata taring serigala muncul. Di bawah kendali Liu Mingyong, senjata itu terbang dengan akurat ke suatu tempat 60 meter di depan Zichen. Kemudian, energi senjata pil itu menyebar dan menyapu ruang di sekitarnya. Ledakan. Seperti sekering, saat energi ini muncul, seluruh formasi menjadi panik. Segera setelah itu, energi ini menyebar dan terhubung dengan 32 senjata roh. Pada saat berikutnya, senjata roh bergetar dengan kecemerlangan yang cemerlang dan beriak dengan aura yang kuat. Ledakan. 322. Kedua susunan itu muncul, terus-menerus berbenturan dan bertabrakan, menghasilkan serangkaian ledakan. Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah. Energi ini sangat mengerikan. Bahkan jika ada yang berada di udara, mereka akan hancur berkeping-keping. Berdengung. Wajah Ma Yan Xing sangat jelek. Pemandangan seperti itu jauh melampaui ekspektasinya. Pencapaiannya dalam formasi sangat dalam, tetapi dia belum pernah melihat formasi yang rusak seperti itu. Aura penghancur menghantamnya, dan tubuhnya menyala dengan sinar cahaya. Ini adalah formasi pertahanan. Kecemerlangan mengalir, menghalangi dampak energi penghancur untuknya. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, formasi itu meledak. Aura kehancuran berdesir keluar, dan 32 persenjataan roh terlempar ke segala arah oleh gelombang kejut, seolah-olah itu adalah sambaran petir dingin. Pada saat yang sama, delapan bendera formasi Ma Yan Xing juga terlempar oleh gelombang kejut energi itu. Pada saat yang sama, tiang bendera yang dipenuhi prasasti mengeluarkan suara retakan, saat retakan muncul. Engah. Di bawah pengaruh energi yang kuat, susunan pertahanan di sekitar tubuh Ma Yan Xing langsung hancur. Pada saat yang sama, ia juga terlempar, batuk darah. Ia terbang puluhan meter dan akhirnya mendarat dengan canggung. Formasi itu hancur, dan pintu batu itu muncul lagi, tetapi tidak ada mayat yang tersisa. Para pembudidaya nakal sebelumnya jelas telah terbunuh oleh formasi itu. Rusak. Susunannya akhirnya rusak. Seperti yang diharapkan dari tuan kecil. Dia bahkan bisa menghancurkan susunan seperti itu. Terdengar seruan di mana-mana, semua orang melihat ke arah si Chen lagi. Jelas, pencapaian pihak lain dalam formasi jauh melampaui Ma Yan Xing. Susunan itu hancur, tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Semua orang masih memiliki sedikit rasa takut di hati mereka. Terlebih lagi, ada banyak sekali di sini, dan mungkin ada satu lagi. Tidak ada yang ingin mati tanpa alasan. Bocah nakal, kau melakukannya dengan sengaja. Ma Yan Xing bangkit dari tanah. Ia sangat malu. Formasi pertahanannya hancur, dan pakaiannya compang kemping. Ia melirik si Chen, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Delapan bendera susunan itu telah berkibar kembali, tetapi ada retakan di mana-mana. Kilau nyaraduk. Ini adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak uang untuk disempurnakan. Itu setara dengan separuh hidupnya. Pada saat ini, melihat retakan di atasnya, hati Ma Yan Xing berdarah. Grandmaster, Anda salah. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, tetapi Anda bersikeras tidak mundur. Zichen terkekeh. Dengan hancurnya formasi, kelompok Master Sekte menatapnya dengan mata yang jauh lebih ramah. Pada saat ini, dia tidak takut bahwa Ma Yan Xing akan tiba-tiba menyerang. Bocah, anggap saja dirimu kejam. Aku, Ma Yan Xing, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Akan ada hari di mana kau akan menyesalinya. Ma Yan Xing berkata dengan dingin. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh seorang Grandmaster Formasi. Zichen tersenyum tipis. Baiklah, kedua Grandmaster, jangan bertengkar lagi. Yang penting adalah memasuki kedalaman. Aku ingin tahu apakah masih ada formasi di sini. seseorang di udara berbicara. Jelas, ini adalah instruksi dari level Grandmaster. Huff, tanya saja padanya. Ma Yan Xing mendengus. Tak berdaya, Yu Kong hanya bisa menatap Zichen. Tentu saja, Zichen menganggup dan berkata dengan percaya diri, dan lebih dari satu. Kerumunan orang gempar, tetapi lebih banyak lagi orang yang bersuka cita. Untungnya, mereka tidak serakah. Kalau tidak, mereka akan mati sia-sia. Namun, formasi ini tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah formasi sampingan. Begitu formasi utama hancur, formasi ini akan hancur dengan cepat, kata Zichen. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Grandmaster muda. Kemudian, Zichen, dibawa kehendak spiritual tetuamu, memerintahkan Yu Kong untuk menghancurkan formasi yang tersisa. Seperti yang dikatakan Zichen, formasi yang tersisa jauh lebih mudah. Mereka hanya perlu menggunakan beberapa item roh untuk menghancurkannya. Grandmaster muda masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu dalam formasi. Di masa depan, namanya pasti akan menyebar ke seluruh wilayah selatan. Apa maksudmu dengan menyebar ke seluruh wilayah selatan? Menyebar ke seluruh benua surga bela diri. Selama waktu ini, Zichen mendengar banyak pujian, tetapi dia tetap tidak tergerak. Itu karena dia tidak tahu apa-apa tentang formasi. Itu semua berkat Eldermu. Tetuamu berulang kali mendesah memikirkan misteri formasi tersebut, sedangkan Zichen tidak mengerti sedikitpun. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, formasi lain pun hancur. Baiklah, total sembilan formasi telah hancur. Kita bisa masuk sekarang. Zichen menghela napas lega. Sebelumnya, Ma Yanxing tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Apakah kamu yakin tidak ada formasi lagi di sini? Tetapi saat Zichen baru saja selesai bicara, Ma Yanxing tiba-tiba bertanya, cahaya aneh berkelebat di matanya. Pertanyaan Ma Yanxing membuat orang-orang yang bersiap memasuki formasi itu berhenti. Mereka menatap Zichen dengan bingung. Apa maksudmu? Zichen menatapnya. Aku bilang, apakah kamu yakin tidak ada formasi lagi di sini? Tempat ini aman. Ma Yanxing mencibir pada Zichen. Tentu saja aku yakin, kata Zichen. Dia sangat percaya diri. Hef. Seperti yang diharapkan dari seorang anak. Ma Yanxing mencibir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Karena kamu begitu yakin, mengapa kamu tidak masuk sendiri? Mengapa kamu ingin orang lain masuk terlebih dahulu? Apa maksudmu? Zichen menatap Ma Yanxing. Maksudku, karena kaulah yang merusak formasi, kau seharusnya masuk terlebih dahulu. Keduanya kembali berkonflik, tetapi saat ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Para ahli yang telah melangkah maju juga mundur. Ekspresi mereka berubah, dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Apakah kau meragukan pencapaian ku dalam formasi? Tanya Zichen. Tentu saja tidak, aku hanya berharap kau bisa masuk lebih dulu. Ma Yanxing mencibir. Hef. Aku akan masuk. Zichen mendengus, tetapi dia tidak bergerak. Matanya menatap ke depan seolah-olah dia ingin melihat semuanya. Wah, bukankah kamu sangat percaya diri dengan pencapaianmu dalam formasi? Ini formasi yang kamu hancurkan, mengapa kamu tidak berani masuk? Siapa bilang aku tidak berani? Kalau berani, masuk saja. Aku akan masuk. Zichen masih tidak bergerak, menatap gerbang batu di depannya. Ma Yanxing sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia berkata dengan marah, Nak, jika kamu masih punya sedikit harga diri, masuklah sendiri. Aku akan masuk. Zichen masih tidak bergerak, menatap gerbang di depannya, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Ma Yanxing sangat marah. Junior ini benar-benar tidak tahu malu. Tuan kecil, karena semua orang memanggilmu Tuan, tentu saja mereka mengakui pencapaianmu dalam formasi. Karena menurutmu tidak ada masalah dengan formasi, mengapa kamu tidak masuk sendiri? Ya, mungkinkah sang guru sengaja meninggalkan formasi untuk menyakiti orang? Atau apakah ada yang salah dengan formasi itu, dan pencapaian guru kecil dalam formasi tidak cukup untuk melihatnya? Melihat Zichen tidak bergerak, beberapa orang jenius itu mencipir. Kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Jelas, mereka bisa melihat bahwa Zichen tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Zichen menoleh dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku yakin dengan pencapaian ku dalam formasi. Aku dapat menyimpulkan bahwa tidak ada formasi di sini. Kalau begitu, masuk saja, kata Geng Le dengan wajah mengejek. Para jenius lainnya juga ikut bergabung. Adapun Mayan Xing, dia jelas tidak ingin repot dengan Lin Fan. Dia terlalu tidak tahu malu. Dia tidak berani membuat penilaian, jadi dia tidak mau masuk. Haha, baiklah, kalau begitu aku akan masuk dan membiarkanmu melihat. Tapi jangan menyesal saat aku mendapatkan sesuatu. Zichen memiliki senyum aneh di wajahnya. Haha, Tuan memang Tuan. Kalau begitu, silakan. Mayan Xing juga berkata dengan suara rendah, baiklah, karena Tuan Muda begitu yakin, maka silakan. Ini pertama kalinya dia memanggil Zichen dengan sebutan Tuan kecil, tetapi melihat ekspresinya, dia tidak tampak senang. Baiklah, jangan menyesalinya. Begitu dia selesai berbicara, Zichen berbalik dan melangkah menuju gerbang batu. Dia sangat tegas. Beberapa Grandmaster mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Mereka ingin menghentikannya. Jika dia benar-benar mendapatkan harta karun itu, itu akan menjadi hal yang buruk. Namun sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Zichen sudah sampai di depan gerbang batu dan menginjak sebuah formasi. Dalam sekejap, formasi besar muncul dan menelan Zichen dalam sekejap. Tanpa suara, bahkan tanpa teriakan, sosok Zichen menghilang. Haha, bodoh. Melihat Zichen menghilang, Mayan Xing tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak bisa melihat formasi tersembunyi. Guru macam apa dia? Ekspresi semua orang berubah. Tuan kecil itu menghilang begitu saja. Haha, seorang master terbunuh oleh formasi. Lucu sekali. Ahli formasi macam apa ini? Dia bahkan tidak bisa melihat apakah ada formasi. Para jenius lainnya juga tertawa. Mereka yang selama ini tertekan, kini akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Penampilan guru kecil sebelumnya membuktikan bahwa pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi. Mengapa dia tidak bisa melihat bahwa ada formasi di sini? Bahkan lebih banyak orang yang bingung. Di permukaan, ada sembilan formasi besar yang saling terhubung. Jika kamu menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, itu akan memicu formasi besar lainnya, membuat formasi itu semakin kuat. Namun, selain sembilan formasi besar itu, ada juga formasi tersembunyi. Jika aku tidak membaca buku-buku kuno yang serupa, aku khawatir aku akan mengabaikannya. Dia pantas mati. Ma Yan Xing tertawa keras, sangat riang. Dia akhirnya membunuh pihak lain. Mendesah. Desahan terdengar dari kerumunan. Mereka semua merasa bahwa itu tidak sepadan bagi Tuan kecil itu. Formasi tersembunyi ini tidak terlalu kuat. Mudah ditembus, tetapi jika kamu tersedot ke dalamnya, kamu pasti akan mati. Bendera yang retak itu mulai berputar lagi, memancarkan sinar cahaya. Kemudian, aura yang kuat melonjak, dan formasi itu meledak. Formasi itu menghilang. Seperti yang diduga, tidak ada seorang pun di dalamnya. Tuan kecil itu telah meninggal. Kekecewaan menyebar. Semua orang merasa sangat disayangkan. Seorang master formasi yang namanya akan bergema di seluruh benua telah meninggal dengan sangat ceroboh. Hanya para jenius sebelumnya yang merasa sangat bahagia. Baiklah, tidak ada formasi lagi di sini. Kita bisa masuk dan mencari harta karun. Warisan itu kemungkinan besar ada di dalam. Kali ini, Mai Yanshing sangat percaya diri. Beberapa orang jenius terbang dan mendorong gerbang batu itu hingga terbuka. Retak, retak. Pintu batu itu terbuka, menimbulkan suara. Tepat saat pintu batu itu terbuka sedikit, aura keras menyeruak keluar. Aura pembunuh yang mengerikan itu membuat orang-orang gemetar. Ekspresi semua orang berubah. Mereka sangat waspada. Niat membunuh ini jauh lebih mengerikan daripada dua level sebelumnya. Gerbang batu itu terbuka sepenuhnya, menimbulkan getaran hebat. Ledakan. Pada saat yang sama, gelombang niat membunuh melonjak keluar. Nampaknya terwujud, menyebabkan para jenius yang telah mendorong gerbang itu mundur dengan cepat. Niat membunuh memenuhi udara, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di dalam pintu batu itu, ada banyak patung batu yang memancarkan aura mengerikan. Terlebih lagi, saat pintu batu itu didorong terbuka, soul lock dari divine cell pun aktif. Semua kulit membatu patung batu itu menghilang, dan mereka berubah menjadi ahli. Mereka memegang senjata kuno atau senjata pil. Mata mereka yang kosong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dentang. 323. Ini adalah pasukan patung batu. Setelah pintu batu terbuka, mereka bergegas keluar dari pintu batu dengan senjata kuno dan alkimia, menuju ke arah kelompok pembudidaya. Dentang. Niat membunuh memenuhi udara saat teknik serangan gabungan itu muncul sekali lagi. Tombak raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter melesat keluar dari patung-patung batu. Tombak itu akan membunuh dewa manapun yang ditemuinya, membunuh manusia manapun yang ditemuinya. Mengembuskan. Mengembuskan. Cahaya merah menyala, dan darah berceceran. Yukong, yang telah mendorong pintu hingga terbuka, langsung tertusuk tombak. Pada saat yang sama, ia terbang kembali dengan tombak, membawa sejumlah besar darah bersamanya. Pembantaian dimulai dalam sekejap. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera mundur. Dentang. Dentang. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya tombak muncul, membawa momentum serangan gabungan. Kekuatannya mengerikan, dan bisa membunuh segalanya. Pada saat ini, cahaya tombak menerangi langit, dan cahayanya menyilaukan. Patung-patung batu memulai gelombang pembantaian pertama mereka, dan hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Teriakan dan teriakan minta tolong terus terdengar. Jari-jari dan lengan yang patah beterbangan di langit. Semua pasukan tercengang pada saat pertama. Ini hampir seperti pembantaian. Weng. Dengan suara gemetar, senjata taring serigala itu melesat ke langit, memancarkan aura yang mengerikan. Akhirnya, tiba-tiba jatuh seperti naga hitam, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Peng. Cahaya tombak itu hancur seperti tahu, dan energinya meledak. Pada saat yang sama, naga hitam itu melesat turun dengan cepat, menyapu belasan patung batu di bawahnya. Energi penghancur itu menghancurkan patung-patung batu dan senjata roh. Untuk melawan pasukan patung batu, hanya senjata alkimia yang bisa digunakan. Suara mendesing. Cahaya pedang yang tajam membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu menyilaukan, dan kekuatannya mengerikan. Cahaya itu melesat ke arah patung-patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengembuskan. Mengembuskan. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, semuanya hancur. Patung-patung batu runtuh, berubah menjadi debu. Senjata-senjata roh juga menghilang. Kali ini, pasukan utama datang dengan persiapan. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata alkimia mereka, dan Yukong yang terkuat mengendalikan mereka untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Di tangan Wang Zen Wei ada sebilah pedang api. Api yang berkobar menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Dengan satu serangan, pedang api itu memancarkan cahaya merah terang, seolah-olah seekor naga api telah lahir. Cahaya merah tua itu mewarnai langit menjadi merah, dan sejumlah besar patung batu hancur berantakan. Ki King Kiu adalah seorang Marsial Ancestor. Dia sangat kuat dan berasal dari vaksi yang sama dengan Miao Kong. Dia memegang Heaven Art Halbert yang memancarkan aura mengerikan saat dia menghancurkan para ahli patung batu satu demi satu. Serangan-serangan yang menyilaukan terus bermunculan. Setelah senjata pil, senjata rohlah yang dikendalikan di udara. Hanya ketika para ahli dari pasukan utama turun tangan, mereka dapat menghentikan pembantaian sepihak yang dilakukan patung batu itu. Uh! Tiba-tiba, cahaya tombak melesat keluar dari patung batu dan menembus dada Yukong. Setelah itu, cahaya pada tombak itu melonjak dan tubuh Yukong meledak. Patung batu yang setingkat dengan leluhur saat dia masih hidup mulai bergerak. Serangannya sangat tajam, dan dia hampir langsung membunuh Zephir. Senjata pil di tangannya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Huff! Dengan mendengus dingin, tanah tiba-tiba berguncang, dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia tinggi dan perkasa, dan matanya seperti kilat. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang membuat orang gemetar. Energi yang meluap melonjak saat dia menyerang dengan serangan yang mengerikan. Bahkan kekosongan pun ikut bergejolak. Energi yang meluap membentuk teknik pertempuran dahsyat yang turun, menyebabkan langit dan bumi bergetar saat menghantam patung batu itu. Kira-kira, di tangan ahli patung batu itu, tombak panjang itu menari-nari. Cahaya perak menyala saat seluruh tubuhnya terangkat ke udara, menyatu dengan tombak itu saat ia menyerang dengan serangan yang kuat. Ledakan. Energi mengerikan meledak di udara, dan aura mengerikan melonjak. Banyak patung batu di bawah hancur, dan pada saat yang sama, banyak pembudidaya manusia terbunuh. Pada saat ini, tak seorang pun menahan diri. Semua orang bergerak. Kelompok monster itu juga bergabung dan menyerang dengan serangan yang kuat. Di antara mereka, Wang Kiong dan Wu Mo adalah yang terkuat. Keduanya hampir bisa melawan ahli patung batu sendirian. Ada terlalu banyak patung batu. Pada saat ini, mereka terus maju, dan pertempurannya sangat sengit. Setiap saat, ada banyak kultifator yang sekarat. Terlebih lagi, bahkan jika ada ahli tingkat leluhur, pihak manusia masih dirugikan. Senjata pil. Pakar keluarga Liu berdiri di udara, jubahnya berkibar. Tiba-tiba dia berteriak. Pergi. Tangan Liu Mingyong bergetar, dan tongkat di tangannya melesat ke arah ahli keluarga Liu. Ahli keluarga Liu menangkapnya di tangannya. Seorang ahli tingkat leluhur dengan senjata pil sangat menakutkan. Saat ahli keluarga Liu memegang senjata pil, aura di sekelilingnya berubah total. Seluruh tubuhnya tampak tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, menjadi sangat tinggi. Matanya bersinar, dan aura yang kuat mengelilinginya. Pada saat ini, gada di tangannya juga bergetar. Ledakan. Dengan suntikan energi, seluruh gada menjadi liar. Ruang di sekitarnya meledak tanpa suara, dan sebuah lubang hitam muncul. Itu seperti mulut dunia bawah, dan ahli keluarga Liu berdiri di tengahnya. Tekanan yang mengerikan membuat orang gemetar. Pada saat ini, ahli keluarga Liu dipenuhi dengan aura berbahaya. Ledakan. Senjata pil itu bergerak, dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Garis-garis cahaya hitam terus-menerus muncul, dan kemanapun ia lewat, ruang itu akan terus-menerus hancur. Itu seperti lubang hitam yang menyebar, menghantam ahli patung batu di bawah. Peng. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan gada itu tak tertandingi. Ahli patung batu dan senjata pilnya berubah menjadi abu dalam satu serangan. Terlebih lagi, energi yang kuat itu membuat wajah para ahli tingkat leluhur berubah. Itu memang senjata pil terkuat. Mata mereka berbinar, dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, ahli keluarga Liu memegang senjata pil dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju gerbang batu. Kemanapun dia lewat, dia mengayunkan tongkatnya, dan patung-patung batu itu hancur satu per satu. Ayo pergi. Melihat ahli keluarga Liu menghilang, wajah ahli tingkat leluhur lainnya berubah. Tangan mereka bergetar, dan satu demi satu senjata pil muncul. Kemudian, mereka bergegas menuju gerbang batu dengan senjata pil di tangan mereka. Berengsek. Wajah Ma Yan Xing penuh dengan kebencian, dan dia terus mengumpat dalam hatinya. Tanpa daya, dia hanya bisa menggertakan giginya dan terus maju. Delapan bendera formasi berputar di sekelilingnya, membentuk formasi pertahanan. Dia berada di tengah formasi, bergegas menuju gerbang batu. Pada saat yang sama, aura yang kuat muncul, dan beberapa ahli tingkat leluhur melintas. Pada saat ini, mereka meninggalkan kelompok utama dan bergegas melewati gerbang batu sendirian. Zichen melangkah ke dalam formasi tersembunyi, tubuhnya ditelan oleh formasi tersebut, lalu dia pun menghilang. Namun, dia tidak terbunuh. Sebaliknya, dia dibawa ke tempat lain. Ini adalah tempat yang aneh. Kosong, dan sekilas, berwarna abu-abu. Seperti yang kuduga, ini adalah inti dari reruntuhan. Susunan tersembunyi itu adalah susunan teleportasi. Dalam sekejap, sosok tetuamu muncul. Inti dari reruntuhan. Zichen tertegun. Benar sekali. Di seluruh susunan, ini adalah inti dari reruntuhan. Jika ada warisan, kemungkinan besar ada di sini, kata tetuamu. Warisan, tetuamu? Bukankah kau mengatakan tidak ada warisan di sini? Tidak, pasti ada warisan di sini. Hanya saja, seseorang datang ke sini lebih dulu dan seharusnya mendapatkan warisan itu, dan disinilah warisan itu diperoleh. Motua sangat yakin. Si junior itu merasa dirinya tidak salah. Dia mengira susunan transmisi ini adalah susunan penyembunyian biasa dan sengaja membiarkanmu masuk. Agaknya, susunan itu sudah dihancurkan. Mereka seharusnya masuk melalui pintu batu. Lalu apa yang ada di balik gerbang batu itu? Saya tidak tahu, tapi yang pasti itu bukan warisan. Di area terbuka ini, Zichen tidak bergerak sama sekali. Di sekitar Elder Mo, indera spiritualnya menyebar untuk menyelidiki susunan itu. Ini adalah inti dari reruntuhan, dan juga inti dari susunannya. Susunannya sangat kuat. Satu langkah yang salah dan kau akan dikutuk selamanya. Zichen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam menunggu metode tetuamu untuk menghancurkan susunan itu. Ini memang mengerikan. Itu adalah sepuluh arah Nirvana Arai. Setelah waktu yang lama, seruan Elder Mo terdengar. Apakah ten directional Nirvana Arai sangat kuat? Zichen bertanya dengan ragu. Tentu saja, itu adalah yang kedua setelah susunan kuno. Kekuatannya mengerikan. Jika kamu menerobos masuk tanpa jalur yang benar, bahkan seorang master dengan senjata ramuan akan terbunuh. Kata Penatuamo. Mengerikan sekali. Zichen terkesiap, dan bertanya dengan cemas, bisakah tetuamo menghancurkan formasi itu? Penatuah Hiroshi menatap ke depan dan berkata, tentu saja kita tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi menemukan jalan keluar bukanlah masalah. Sekarang, dengarkan perintahku. Jangan salah langkah. Baiklah. Zichen mengangguk. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara getaran keras, dan ruang bergetar. Tubuh Zichen bergoyang, dan dia hampir jatuh. Sungguh fluktuasi yang kuat. Zichen mengerutkan kening. Boom. Getaran itu terdengar lagi, dan seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apakah tempat ini akan runtuh? Tetuamo menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti akan ada pertempuran hebat. Aku khawatir ada eksistensi yang lebih kuat di balik pintu batu itu. Susunan rahasia itu mengarah ke area inti. Tentu saja tidak ada warisan di balik pintu batu itu. Wajar saja jika ada bahaya besar. Setelah itu, di bawah komando Tetuamo, Zichen mulai berjalan melewati susunan itu. Dia berjalan dengan sangat hati-hati dan waspada. Sebelum melangkah satu langkah pun, Tetuamo akan memperingatkannya berulang kali, takut kalau dia akan mengambil langkah yang salah. Satu langkah yang salah dalam sepuluh arah nirvana arai, dan kau akan dikutuk selamanya. Belum lagi dirimu, bahkan seorang master tidak akan dibiarkan dengan mayat. Kau harus berhati-hati. Tetuamo memperingatkan lagi. Selama waktu itu, suara gemuruh terus berlanjut. Seluruh ruangan di lantai empat, termasuk pintu batu, menjadi kacau balau. Baik itu para pembudidaya nakal maupun pasukan utama, mereka semua diserang oleh para ahli patung batu, dan menderita banyak korban. Hanya beberapa master dan beberapa orang kuat yang memasuki pintu batu. Sisanya bertarung sengit dengan patung batu di lantai empat. Di inti susunan, Zichen dengan hati-hati bergerak maju di bawah perintah tetuamo. Terkadang dia maju, terkadang dia mundur. Setelah dua jam, dia akhirnya melewati susunan itu dengan selamat. Fiu! Zichen menghela napas lega. Kehati-hatiannya sebelumnya telah membuatnya berkeringat dingin. Ruang abu-abu itu menghilang, dan di tempatnya ada sebuah ruangan batu. Di pintu masuk ruangan batu itu, sebuah patung batu berdiri dengan tenang, menjaganya. Yaitu, itu. Hati Zichen yang baru saja rileks, kembali menegang. Patung batu ini tingginya lebih dari 2 meter. Sangat tinggi, dan meskipun tidak ada niat membunuh di sekitarnya, hal itu memberi Zichen perasaan yang sangat berbahaya. Dan setelah melihat matanya yang membatu, perasaan ini semakin kuat. Zichen tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Sungguh patung batu yang kuat, dan kekuatan jiwanya tidak hilang sama sekali. Penatu Amo menghirup udara dingin, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika patung batu ini dilepaskan, itu pasti akan membantai semua orang. Sangat kuat. Tentu saja, ia bahkan dapat membantai para master itu. 324. Melihat patung batu di depannya, Zichen sangat gembira. Ini adalah patung batu yang dapat membunuh seorang ahli tingkat master. Begitu dia berhasil menaklukkannya, dia akan memiliki kartu truf yang kuat dan akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan. Jika ada kekuatan yang berani memprovokasi dia, dia akan melempar patung batu itu ke sana dan mengaktifkan susunannya. Kemudian, dia akan membiarkan patung batu itu membunuh mereka. Ini, Penatuah Hiroshi mengerutkan kening dan menatap patung batu itu dari jauh. Setelah waktu yang lama, dia berkata, aku bisa mencobanya. Aku punya peluang 50%. Jika aku menaklukkannya, aku akan kehilangan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan patung batu itu akan sangat berkurang. Namun, itu tidak akan lebih lemah dari Sukong. Bagus sekali. Zichen merasa gembira. Bahkan jika itu adalah Sukong, itu sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Dengan kartu truf ini, Zichen tidak akan takut diburu oleh Sukong. Sejak dia keluar dari nimbus Marsial Ancestor, dia selalu diburu oleh Sukong. Dia sangat mengkhawatirkan Sukong. Penatuamu, cepatlah dan segel patung batu ini. Aku akan melindungimu, kata Zichen. Dia tampak terburu-buru. Baiklah kalau begitu. Tetua Hiroshi mengangguk. Kemudian, dia menggerakkan jari-jarinya dan menembakkan kekuatan jiwa. Kekuatan itu seperti benang sutra yang memanjang ke arah patung batu. Pada patung batu itu, cahaya berkedip-kedip. Kekuatan jiwa mengaktifkan susunan itu. Kemudian, kekuatan jiwa patung batu itu menghilang dan mulai menghilang. Niat membunuh yang kejam memenuhi ruangan batu itu. Zichen merasakan hawa dingin di hatinya. Itu hanya jejak aura, tetapi sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kulit membatu patung batu itu berangsur-angsur berubah menjadi tubuh nyata. Tidak bagus, tetua Hiroshi, dia akan segera bangun. Zichen terkejut dan segera berseru. Begitu keberadaan semacam ini terbangun, itu akan menjadi luar biasa menakutkannya. Tangan tetua Hiroshi membentuk segel. Kecepatannya begitu cepat hingga menyilaukan. Pada saat ini, Zichen tidak dapat lagi melihat tangan tetua Hiroshi. Yang dilihatnya adalah pola-pola misterius. Ini adalah diagram susunan. Mereka muncul dari selas-sela jarinya dan menekan ke arah patung batu. Berdengung. Ruang bergetar saat diagram-diagram susunan itu mendarat. Diagram-diagram itu bersinar terang dan dipenuhi dengan kekuatan jiwa, menyegel patung batu itu. Ledakan. Di sekitar patung batu itu, sejumlah besar kekuatan jiwa bocor keluar, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Diagram susunan itu langsung tersebar. Niat membunuh memenuhi ruangan batu itu. Zichen merasa seperti berada di dalam gudang es. Seluruh tubuhnya menggigil dan gerakannya menjadi lamban. Kulit patung batu itu berubah sekali lagi. Kali ini, seluruh tubuh bagian bawahnya berubah menjadi tubuh yang sebenarnya. Hati Zichen berdebar kencang. Begitu lor dibangkitkan, tidak akan ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Berdengung. Ekspresi elder Mo tidak berubah. Dia sangat tenang. Cahaya berkelebat di tangannya, dan formasi lain muncul. Tanda-tanda formasi saling berpotongan, dan itu bahkan lebih dalam. Kekuatan jiwa melonjak dalam formasi, dan menekan patung batu itu, menyegelnya lagi. Ledakan. Pada saat itulah seluruh ruangan batu mulai bergetar. Gelombang kejut dari pertempuran di luar ditransmisikan ke dalam ruangan, dan diagram formasi mulai bergetar. Segel itu mendarat di patung batu, dan kekuatan jiwa mengalir keluar dari diagram susunan yang longgar. Itu menyebarkan kekuatan jiwa dan gagal lagi. Kali ini, niat membunuh yang mengerikan melonjak dan patung batu itu kehilangan lebih banyak kekuatan jiwa. Of. Niat membunuh menembus tulang dan menyerang jiwa seseorang. Zichen batuk seteguk besar darah, dan jiwa tetuamu menjadi kabur. Sialan. Zichen mengumpat, bingung dan jengkel. Semua itu karena pertempuran di luar sehingga segel ini rusak. Tubuh asli patung batu itu telah menyebar hingga ke dadanya. Jika bukan karena penekanan diagram formasi, patung itu pasti sudah terbangun sejak lama. Namun melihat keadaan saat ini, nampaknya diagram formasi itu tidak akan lama lagi mampu menahannya. Berdengung. Diagram formasi muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini, diagram itu bahkan lebih dalam. Tanda-tanda formasi saling berpotongan dan menyebar rapat seperti jaring laba-laba. Kekuatan jiwa beredar, dan diagram formasi menekan ke bawah, menyelimuti patung batu itu dan melepaskan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Berhasil. Kau harus berhasil. Zichen meraung dalam hatinya. Ledakan. Niat membunuh patung batu itu tampaknya telah memadat, benar-benar mengamuk, dan memenuhi ruangan batu kecil itu. Zichen adalah yang pertama terkena, dan dia terlempar. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, dan tetesan darah mengalir turun. Bahkan tubuh sempurna yang telah menahan petir surgawi tidak dapat menghalangi niat membunuh yang kuat ini. Zichen terluka. Jiwa tetuamo juga terpengaruh oleh niat membunuh, menyebabkannya bergetar. Kekuatan jiwanya sangat lemah, dan tubuhnya yang kokoh jauh lebih redup. Benatuamo, apakah anda baik-baik saja? Zichen terkejut, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, tubuh asli patung batu itu sudah mencapai lehernya. Begitu tubuh aslinya muncul sepenuhnya, mereka berdua pasti akan mati. Dan pada saat ini, mereka berdua tidak bisa mundur. Begitu tetuamo menarik kekuatan jiwanya, patung batu itu akan terbangun. Jangan khawatir. Ekspresi tetuamo acuh tak acuh, dan suaranya tenang dan mantap. Diagram formasi itu muncul untuk keempat kalinya. Diagram itu sangat dalam dan rumit, dan menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa tetuamu untuk jatuh ke patung batu itu. Berdengung. Diagram formasi itu jatuh, dan terdengar suara gemetar. Kekuatan jiwa terus-menerus melonjak di sekitar patung batu itu, dan niat membunuh memenuhi udara, ingin menghancurkan diagram formasi itu. Sinar cahaya jatuh dari diagram formasi itu, dan soul lock mulai berlaku. Tubuh asli patung batu itu perlahan menunjukkan tanda-tanda membatu, seolah-olah disegel lagi, dan terus menyebar ke bawah. Selesai. Zichen menghela nafas lega, dan dia sangat gembira. Setelah berhasil menyegel, dia akan memiliki kartu truf yang kuat, dan dia tidak akan takut terbang lagi. Swash. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh muncul, dan Zichen merasakan bahaya. Cahaya dingin melesat masuk dari pintu, langsung menuju dahi Zichen. Seseorang menyergap. Ekspresi Zichen berubah. Cahaya menyambar di bawah kakinya, dan seperti sambaran petir, dia menghindar ke samping. Sembilan sambaran petir lewat. Itu seperti cahaya sungguhan. Swash. Cahaya dingin itu mengikutinya dari dekat, dan niat membunuhnya tak terbatas. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Zichen. Ini adalah senjata spiritual, dan ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Senjata itu berkilauan, dan cahaya dinginnya berkedip-kedip, membuat Zichen merasa bahwa benda itu sangat berbahaya. Di dalam ruangan batu kecil, cahaya kemasan bersinar terang. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghindar, dan cahaya dingin itu mengikutinya dari dekat. Di sampingnya, tetuamo sedang menyegel patung batu itu. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk membantu. Swash. Dia menghindar dengan cepat, dan pada saat yang sama, Zichen mengetuk ke depan dengan kedua tangannya. Sinar pedang emas muncul dan bertabrakan dengan senjata roh itu. Namun, itu tidak berhasil. Sinar pedang langsung hancur oleh senjata roh itu. Sambil menghindar, Zichen akhirnya memanfaatkan kesempatan dan melancarkan pukulan. Cahaya kemasan menyala, mewarnai seluruh ruangan batu menjadi kemasan. Serangan dahsyat tubuh sempurna muncul. Peng. Dengan suara keras, ruangan batu itu bergetar. Senjata roh itu bergetar di udara dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, Zichen merasakan kekuatan yang kuat menyerangnya. Dia mundur tiba-tiba, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Sebuah tanda berdarah telah muncul. Senjata roh yang mengerikan. Ekspresi Zichen berubah. Tubuh sempurnanya terluka lagi. Ini adalah tubuh yang telah bertahan dari lima kesengsaraan petir. Senjata roh biasa dapat menahannya, tetapi hari ini, ia berulang kali terluka. Zichen terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa di luar ruangan batu, orang yang mengendalikan senjata roh itu bahkan lebih terkejut. Bola matanya hampir keluar. Di dunia ini, ada seseorang yang bisa menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan senjata roh. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Swash. Senjata roh itu mundur keluar dari ruang batu, tetapi dengan cepat terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Niat dingin melonjak di sekitarnya saat niat membunuh memenuhi udara. Bersenandung. Di ruang batu, cahaya kemasan menjadi lebih intens. Sebuah pedang kecil muncul dan melayang di udara. Saat pedang itu muncul, panjangnya menjadi satu meter. Aura yang mengerikan melonjak saat menyerang senjata roh yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dentang. Kedua senjata roh itu bertabrakan di udara, mengeluarkan suara berdenting saat sinar cahaya kemasan berdesir keluar. Niat Zichen jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di kegelapan. Dengan satu serangan, senjata roh lawan mulai bergetar seolah-olah telah terluka dan terpaksa mundur. Menurutmu kemana kau akan pergi? Zichen meraung. Dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya kemasan menyala dan menghalangi senjata roh itu terlebih dahulu. Dentang. Dentang. Di ruang batu, cahaya kemasan tersebar. Senjata roh emas itu benar-benar unggul karena terus-menerus menekan senjata roh itu. Setelah beberapa kali serangan, cahaya pada senjata roh lainnya semakin redup. Pada akhirnya, senjata itu tidak berdaya dan jatuh ke tanah, kehilangan semua energi rohnya. Pada saat yang sama, terdengar suara rangan dari luar ruangan batu. Pemiliknya terluka parah. Siapa itu? Keluar. Zichen meraung saat dia melihat ke arah pintu ruang batu. Kilatan dingin melintas di matanya saat niat membunuh melonjak. Eleve Peng, tolong. Ini masalah yang sulit dipecahkan. Pada saat ini, terdengar suara seruan. Segera setelah itu, niat membunuh melonjak di ruang batu sekali lagi saat sinar dingin melesat ke arah Zichen. Mati. Kali ini, itu bukan lagi senjata roh, tetapi senjata kuno. Niat membunuhnya sangat dingin saat ia menyerang Zichen dengan momentum menyatu dengan pedang. Enyahlah. Zichen meraung sambil meninju. Cahaya kemasan melonjak saat tubuh sempurnanya memberikan energi tak terbatas. Peng. Dengan satu serangan, itu bagaikan guntur. Seluruh ruangan batu bergetar saat penyerang dan senjata kuno itu dilempar terbang oleh Zichen. Eleve Peng, cepatlah datang dan bantu. Ini orang yang sulit ditebak. Dia keluar dari formasi nirwana sepuluh arah dalam keadaan hidup. Teriakan keras itu terdengar lagi, terdengar agak cemas. Itu adalah suara yang sama dari sebelumnya. Zichen merasa sangat familiar. Eleve Peng. Zichen yang marah tiba-tiba tertegun saat mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah karena ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Slush. Pada saat ini, cahaya menyala saat beberapa bendera kecil berkibar dari luar ruang batu. Mereka berputar di atas kepala Zichen, membentuk formasi susunan. Dengan pikiran Zichen, pedang emas itu terbang dan menebas bendera-bendera kecil itu. Aura energi yang mengerikan melonjak. Ledakan. Cahaya melonjak pada bendera-bendera susunan itu saat mereka menyerang dengan serangan yang mengerikan. Itu seperti guntur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Senjata roh Zichen benar-benar bergetar karena serangan itu bersenandung. Cahaya keemasan pada senjata roh itu bersinar sekali lagi. Dengan pikiran Zichen, senjata itu berubah menjadi pedang besar dan menebas bendera formasi. Kekuatan senjata roh itu sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Dentang. Bendera formasi bergetar. Pikiran Zichen terlalu kuat. Kekuatan senjata spiritual telah ditunjukkan. Dentang. Dentang. Cahaya keemasan menyala saat aura mengerikan terpancar dari pedang besar itu. Bendera susunan yang membentuk formasi susunan itu bergetar terus-menerus saat ini. Sebelum aura penghancur itu muncul, aura itu dipukul mundur oleh senjata roh itu. Ambillah formasi nirwana 10 arahku. Teriakan lain terdengar dari kegelapan. Pada saat berikutnya, diagram susunan berubah di udara, membentuk susunan besar yang membekukan sekelilingnya. Pada saat yang sama, energi yang mengerikan muncul di setiap bendera susunan, seperti sambaran petir yang turun dari langit. Menyingkirkan senjata roh, Zichen mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan menyala saat dia menyerang 4 kali. Di tengah suara tumpul, keempat sinar energi hancur. Pada saat yang sama, sosok Zichen meledak saat dia mengayunkan tinjunya keempat bendera formasi. Pada saat berikutnya, bendera formasi itu berterbangan. 325. Mendengar suara dalam kegelapan, Zichen ingin tertawa terbahak-bahak. Ketika keduanya menghilang, konon mereka sedang mencari harta karun. Sudah beberapa tahun tidak ada kabar tentang mereka. Siapa sangka mereka akan datang ke sini? Ke pemakaman bacer. Senjata roh dan bendera formasi semuanya berkibar. Ada keheningan singkat di ruang batu. Pada saat inilah Penatua Hiroshi menyelesaikan segelnya. Patung batu itu membatu lagi. Baiklah, sudah sepenuhnya tersegel. Hanya saja banyak kekuatan jiwa yang hilang. Kekuatan tempurnya berada di sekitar tahap akhir alam zefir atau alam master, kata Penatua Hiroshi. Sangat kuat, Zichen sangat terkejut. Kemudian, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tetua Hiroshi. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Ambil saja. Aku perlu memulihkan kekuatan jiwaku. Setelah mengatakan itu, sosok Tetua Hiroshi melintas dan memasuki diagram Taiji untuk memurnikan rumput roh biru. Mengenai serangan diam-diam, Tetua Hiroshi tidak bertanya sama sekali. Setelah melihat senyum di wajah Zichen, tidak perlu bertanya lagi. Zichen sangat gembira. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju patung batu itu. Akhirnya dia punya kartu truf. Berhenti. Jika kau berani melangkah lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah Zhang Haotian. Dia sedingin sebelumnya. Aku tidak percaya. Zichen terkekeh dan melangkah maju. Nak, kau sedang mencari kematian. Lupeng juga berteriak. Namun, keduanya tampaknya takut pada Zichen dan tidak memasuki ruang batu. Nak, kamu tampaknya tidak setua itu. Zichen tertawa dan berjalan di depan patung batu itu. Aku akan memperingatkanmu lagi. Mundurlah jika kau tidak ingin mati. Suara dingin itu terdengar lagi dan niat membunuh terpancar ke arah Zichen. He he, kalian ini sangat membosankan. Kalau kalian punya kemampuan, masuk saja. Apa gunanya berteriak di luar? Lagi pula, ini tidak jauh berbeda dengan gaya kalian. Zichen terkekeh. Cahaya menyala di tangannya dan dia mengambil patung batu itu. Yang terakhir ada di cincin rohnya. Zichen memiliki kartu truf. Kamu, Lupeng merasa cemas. Dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan bendera formasi dan terbang masuk dari luar ruang batu. Pada saat yang sama, Zhang Hautian juga mengayunkan senjata kuno miliknya. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menusuk ke arah dahi Zichen. Zichen tersenyum tipis. Menghadapi serangan keduanya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya dan dia kembali ke penampilan aslinya. Dentang. Pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin, membawa niat membunuh yang mengerikan. Namun, pedang itu berhenti di depan dahi Zichen, seolah-olah sudah terpasang di tempatnya. Pada saat yang sama, bendera-bendera susunan yang terus-menerus bersilangan di udara baru saja melepaskan aura yang merusak. Tetapi pada saat berikutnya, aura itu surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, Elefe Peng sendiri bergegas masuk dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kalian berdua, lama tak berjumpa. Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan tamu? Zichen tersenyum sambil menatap dua orang yang tercengang di depannya. Kau, kaulah. Ekspresi dingin Zhang Haotian menghilang sepenuhnya. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu adalah Zichen. Lu Peng tidak dapat mempercayainya dan mengusap matanya dengan kedua tangannya. Hei hei, bagaimana menurutmu? Zichen berkata sambil tersenyum. Kita sudah lama tidak bertemu. Kalian berdua benar-benar teman baik. Itu benar-benar kamu, Zichen. Kamu tidak mati. Zhang Haotian bereaksi dan berteriak. Dia menyingkirkan senjata kuno itu dan memeluk Zichen erat-erat. Haha, tentu saja aku tidak mati. Zichen tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Sudah kuduga, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menangkap senjata roh dengan tangan kosong. Jadi itu kamu, orang aneh. Zhang Haotian juga sangat bersemangat. Pada saat ini, Elefe Peng juga melangkah maju, lalu mereka bertiga saling berpandangan dan tertawa. Tawa mereka bergema di seluruh ruangan batu, mengeluarkan suara mendengung. Mengapa kau di sini? Kau bahkan melewati formasi nirwana sepuluh arah. Setelah tertawa, wajah Elefe Peng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Juga, kamu tahu tentang kunci jiwa terlarang ilahi. Kamu benar-benar mengambil patung batu. Ceritanya panjang. Bagaimana dengan kalian berdua? Bukankah kalian sudah lama pergi mencari harta karun? Mengapa kalian masih di sini? Mungkinkah kalian belum mendapatkan warisan? Kami sudah menunggu harta karun di sini, tetapi sayangnya, kami belum berhasil menembus formasi ini selama beberapa tahun. Elefe Peng sangat tertekan. Lalu bagaimana dengan warisannya? Apakah kalian mendapatkannya? Tanya Zi Chen. Zhang Haotian menganggup dan berkata, Ya, saya mendapat warisan keterampilan pertempuran, dan dia mendapat warisan formasi. Sesuai dugaan, Zi Chen menganggup. Beberapa tahun yang lalu, Elefe Peng memperoleh peta secara tidak sengaja, jadi ia membawa Zhang Haotian dan murid lainnya untuk mencari harta karun. Awalnya, dia ingin menelpon Zi Chen, tetapi sesuatu terjadi pada leluhur bela diri Nimbus. Saat itu, Zi Chen sedang diburu, dan mereka berdua tidak dapat menemukannya meskipun mereka ingin. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai macam bahaya. Saat itu, kekuatan mereka lemah, dan banyak korban. Setelah masuk ke sini, karena kecerobohan, beberapa orang masuk ke formasi yang salah dan terbunuh. Ketika mereka berhasil tiba di sini, hanya mereka berdua yang selamat. Terlebih lagi, mereka berdua tidak pernah menyangka akan menemukan sebuah warisan saat sedang mencari harta karun. Terlebih lagi, itu adalah warisan yang luar biasa. Patung-patung batu itu merupakan harta karun yang sangat besar. Selain itu, masih ada harta karun lainnya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan warisan, mereka berdua berkultivasi di sini. Untungnya, tempat ini cukup luas, dan ada cukup pil puasa dan beberapa pil kultivasi. Setelah berkultivasi selama beberapa tahun, mereka berdua memiliki kekuatan seperti saat ini. Elefe Peng berada di tingkat ketujuh esensi sejati. Ia telah memperoleh warisan formasi susunan jagal, termasuk formasi nirvana sepuluh arah dan kunci jiwa segel ilahi. Akan tetapi, pencapaian formasi susunannya masih kurang. Zhang Hao Tian telah memperoleh warisan keterampilan bertarung jagal, seni pedang pembantaian. Dia sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan monster. Namun, ketika dia bertemu Zichen, seorang seniman bela diri alam surga dengan tubuh sempurna, kekuatan tempurnya ditekan. Setelah itu, mereka berdua bertanya kepada Zichen bagaimana dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Zichen menceritakan pengalamannya kepada mereka, dan mereka berdua merasa takjub. Mata mereka berbinar, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen telah mengalami begitu banyak hal selama bertahun-tahun. Ao Baichuan, jadi itu nama guru. Tukang daging, Ao Baichuan. Dia adalah orang terkuat di wilayah selatan saat itu. Tuan memang sangat mendominasi. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mendengar nama majikan mereka. Ketika mereka mendengar tentang perbuatan jagal, mereka sangat gembira, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Momomomong, harta apa yang kau sebutkan? Tanya Zichen. Itu adalah harta karun peninggalan guru. Harta karun itu sangat kuat, tetapi sayangnya, pencapaian formasi susunanku terlalu lemah. Aku tidak bisa mendapatkannya, kata Elefe Peng dengan sedih. Zhang Haotian juga tampak kecewa. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh ruangan batu bergetar. Mereka hampir sampai di harta karun itu. Ekspresi Elefe Peng berubah, dan matanya dipenuhi kemarahan. Apa yang terjadi? Tanya Zichen. Keduanya saling memandang. Akhirnya, Zhang Haotian berkata, dulu, hanya ada dua cara untuk mendapatkan harta karun peninggalan guru. Yang pertama adalah mendapatkan warisan. Setelah seseorang memiliki pencapaian mendalam dalam formasi susunan, seseorang dapat melewati susunan nirwana sepuluh arah dan mengambil harta karun itu. Sayangnya, kami sudah berada di sini selama beberapa tahun, tetapi kami masih belum bisa memecahkan formasi susunan itu. Kami masih belum mendapatkan harta karun itu. Cara kedua adalah dengan menggunakan ilmu bela diri yang ampuh untuk berjuang masuk dan memperoleh harta karun terakhir. Sekarang mereka akan bertempur menuju ke kedalaman, sebaiknya kita pergi. Keduanya sangat putus asa, jelas, mereka sudah tahu cara ampuh pasukan utama. Pada saat itu, pergi adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Jika tidak, jika harta karun itu dirampas oleh pasukan besar, mereka akan berbalik dan merampas warisan mereka. Keuntungan yang diperoleh tidak akan bisa menutupi kerugian. Apa harta karun itu? Bisakah kau membawaku melihatnya? Tanya Zichen. Kami juga belum melihatnya. Dengan formasi susunan yang menghalangi kami, kami tidak dapat melihatnya sama sekali, kata LV Peng. Kalau begitu bawalah aku untuk melihat susunannya. Apa kau gila? Mereka akan membunuh kita. Kita harus pergi. LV Peng melotot. Tidak, musuhku terlalu banyak. Aku harus mendapatkan sesuatu yang bisa menahan terbang. Kalau tidak, aku akan tetap diburu. Zichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat ekspresi tegas Zichen, mereka berdua tidak berdaya dan hanya bisa menunjukkan jalan bagi Zichen. Itu adalah ruang abu-abu lainnya. Itu adalah satu arah nirvana sepuluh arah. Itu sangat kuat. Disinilah tempatnya. Jika kita berhasil melewati tempat ini, kita akan bisa mendapatkan harta karun itu, kata LV Peng. Penatua Hiroshi muncul dalam sekejap. Menatap ruang abu-abu, dia mengerutkan kening. Penatua Hiroshi, bagaimana? Tanya Zichen. Pencapaian Penatua Hiroshi dalam formasi susunan adalah satu-satunya dan yang paling diandalkannya. Setelah menatap formasi susunan itu sejenak, Tetua Hiroshi menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi susunan itu tidak dapat dipecahkan. Tidak akan mudah untuk melewatinya. Ini adalah formasi susunan tunggal dan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Penatua Hiroshi, aku punya cara untuk memecahkan formasi susunan. Namun, pencapaian ku terlalu dangkal dan aku tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Pada saat ini, L.V. Peng berbicara, aku masih punya beberapa bendera susunan yang mungkin berguna. Setelah mengetahui bahwa Tetua Hiroshi adalah seorang ahli formasi susunan, L.V. Peng mengeluarkan semua bendera. Ada 64 bendera, dan bendera-bendera itu bersinar terang. Bendera-bendera itu diperoleh bersama dengan warisan dan juga diperlukan bagi para ahli formasi susunan. Bendera-bendera itu belum disempurnakan, jadi kekuatannya akan berkurang beberapa level. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewatinya dengan lancar. Penatua Hiroshi mengangguk. Dengan lambayan tangannya, 64 bendera susunan itu terangkat ke udara. Hati-hati, kami akan menunggumu di sini. L.V. Peng menggunakan pikirannya untuk menyampaikan metode itu kepada Tetua Hiroshi. Jangan memaksakan diri. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan harta karun itu, bukankah kamu masih memiliki patung batu itu? Jika kebenar-benar tidak mampu, mundur saja. Kami akan menunggumu di sini. Dengan begitu banyak ahli di sini, keduanya tidak ingin Zichen mengambil risiko. Aku tahu. Zichen mengangguk. Kemudian, dia memasuki ruang abu-abu bersama Tetua Hiroshi. Bersenandung. Begitu mereka memasuki formasi tersebut, 64 bendera formasi mengelilingi Zichen, membentuk formasi-formasi pertahanan yang bersinar terang. Ledakan. Di ruang abu-abu, terdengar suara gemuruh guntur. Formasi susunan sedang beroperasi, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Begitu mereka masuk, arah nirvana segala arah mulai beroperasi. Aliran energi yang mengerikan mengalir, membentuk arah pembunuh yang besar. Mata Tetua Hiroshi berbinar saat ia menatap susunan operasi. Ia telah menyimpulkan energi penghancur mengalir. Jika ia mengambil langkah yang salah, ia akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Dentang. Sebuah bendera bergetar dan berkibar ke udara. Bendera itu berhenti 3 meter jauhnya dan mendarat di tanah. Energi yang mengerikan mengalir, menimbulkan malapetaka. Namun, setelah bendera jatuh, tentang. Bendera susunan lainnya berkibar. Bendera itu bersinar terang dan mendarat sejauh 5 meter. Seolah-olah menyentuh fondasi susunan, energinya mengalir kembali. Dentang. Dentang. Lebih banyak bendera berkibar. Mereka berdesakan rapat dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya, bersinar terang. Pada akhirnya, semua bendera arah berkibar keluar dan membentuk arah nirvana segala arah. Arah ini menahan arah asli, dan seluruh arah berhenti beroperasi. Waktunya sudah habis. Ayo kita pergi, desak Tetua Hiroshi. 326. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan ruang batu bergetar. Senjata alkimia memancarkan aura yang kuat saat melepaskan serangan yang mengerikan. Di tangan seorang Grandmaster, kekuatan senjata alkimia ditampilkan sepenuhnya. Kali ini, masing-masing pasukan utama telah mengirim seorang Grandmaster. Masing-masing dari mereka memiliki senjata alkimia dengan kekuatan penghancur. Di antara mereka, ahli klan Liu adalah yang paling kuat. Senjata taring serigala di tangannya adalah senjata alkimia terkuat. Setiap kali menyerang, seekor naga hitam akan muncul, menghancurkan ruang dan melahap segalanya. Kemanapun ia lewat, ia akan membunuh segalanya. Dia langsung berlari ke lantai terakhir. Ledakan. Patung batu Grandmaster terlempar dan meledak di udara, berubah menjadi debu. Bahkan senjata alkimia pun menghilang. Ledakan. Naga hitam itu melesat turun dengan cepat, dan aura penghancur di sekitarnya menyelimuti banyak patung batu. Pada saat berikutnya, banyak patung batu meledak. Ini adalah harta karun yang paling penting di reruntuhan, namun sayangnya, tak seorang pun mengetahui kunci jiwa, jadi mereka tidak dapat mengambilnya. Ahli dari klan Liu terus menyerang dengan ganas, menembus lapisan demi lapisan ruang. Di belakangnya, para ahli tingkat leluhur lainnya juga tidak mau kalah. Sambil memegang senjata pil mereka, mereka melepaskan serangan kuat dan mengejar. Di belakang ada sekelompok pembudidaya Zaikong yang kuat. Setelah menerobos lapis demi lapis, mereka menghabiskan banyak waktu dan akhirnya mencapai lantai sembilan. Ledakan. Pintu batu besar itu langsung hancur karena serangan senjata taring serigala yang ganas itu. Uing-uing berterbangan kemana-mana saat para ahli klan Liu masuk dengan cepat. Ini adalah lantai terakhir, dan tidak ada bahaya. Hanya ada panggung batu besar di depan mereka, dan tiga benda diletakkan di atasnya. Benda pertama itu memancarkan aura yang merusak dan ruang di sekitarnya hancur tanpa suara seakan-akan mereka berada di dalam lubang hitam. Pedang itu bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Aura menindas yang dipancarkannya membuat bahkan mereka yang berada di alam leluhur Master Gemetar ketakutan. Benda kedua adalah palu berat, yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Palu itu dikelilingi oleh petir, dan tampak seperti ular petir yang menari. Ular petir itu menari dengan liar, dan ruang itu hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan dua benda pertama, benda ketiga jauh lebih biasa. Benda itu adalah labu, dan benda itu memancarkan cahaya ungu kemasan. Ada ukiran rune di atasnya, dan benda itu bersinar terang. Meskipun ada aura yang melonjak di sekitarnya, benda itu tidak menghancurkan ruang. Dibandingkan dengan dua item pertama, jelas ada kekurangannya. Tentu saja, sangat luar biasa bisa ditempatkan di sini, tetapi nilainya jauh lebih rendah. Begitu ahli klan Liu masuk, dia melihat tiga benda itu, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Dia sangat gembira. Ini adalah fondasinya. Dia berteriak kaget. Aura mengerikan dari senjata itu tidak jauh berbeda dengan fondasi keluarga. Dengan kata lain, ada dua hal di sini yang bisa digunakan sebagai fondasi. Cahaya menyambar, dan sesaat kemudian, dia melesat maju. Saudara Liu, apakah Anda mencoba memonopoli segalanya? Pada saat itu, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh bergegas mendekat, di belakang para kultifator klan Liu, dan menyambar sumber daya di depan. Ini fondasinya, sebetulnya ada dua. Desir, Desir. Orang-orang ini semuanya adalah master sekte, dan kekuatan mereka tidak terlalu berbeda satu sama lain. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka sudah menyerbu masuk. Ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka semua meraih harta karun itu. Banyak jejak telapak tangan energi memenuhi seluruh ruangan batu. Aura yang melonjak menyebabkan ruangan batu berguncang sekali lagi. Pada saat ini, beberapa tangan energi raksasa tengah mencengkram kedua harta karun itu, mengabaikan labu ungu emas. Berdengung. Dengan bunyi dengungan pelan, kedua senjata itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, membentuk penghalang cahaya cemerlang di depan Linfan. Ledakan. Semua tangan raksasa itu diblokir oleh perisai cahaya. Kekuatan pertahanan perisai cahaya itu sangat mencengangkan. Brengsek. Kelompok Master Sekte sangat marah. Mereka mengayunkan senjata mereka dan menghancurkannya. Ruang itu terkoyak, dan ruang batu itu hampir runtuh. Ledakan. Senjata-senjata itu mengenai perisai cahaya, menyebabkannya bergetar, tetapi perisai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, senjata-senjata itu terdorong mundur. Lakukanlah. Pada saat yang sama, beberapa senjata muncul, memancarkan aura yang ganas, dan menyerang perisai cahaya. Banyak retakan muncul di sekitar ruang batu, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Serangan seorang Master Sekte terlalu mengerikan, dan ruang batu tidak dapat menahannya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan seluruh reruntuhan berguncang. Perisai cahaya yang kuat juga mulai terdistorsi dengan hebat. Ketika Zichen keluar dari formasi, para Master Sekte telah tiba. Kedua harta karun itu menopang perisai cahaya yang besar, tetapi perisai itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu. Mata Zichen membelalak saat dia menatap kedua senjata itu. Dari aura kedua senjata itu, Zichen bisa merasakan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada senjata pil. Dengan kata lain, kedua harta ini lebih kuat dari senjata pil. Ledakan. Suara keras terdengar lagi. Penghalang cahaya bergetar, dan Zichen hampir pingsan karena terkejut. Swash. Zichen bereaksi dan berubah menjadi seberkas cahaya, meraih dua harta karun itu. Dia sangat gembira. Harta karun ini lebih kuat dari senjata pil. Begitu dia mendapatkannya, dia tidak akan takut terbang di masa depan. Sialan, kenapa ada orang di sini? Tiba-tiba, suara gemurus orang penguasa datang dari luar penghalang cahaya. Seseorang melihat Zichen di dalam penghalang cahaya. Itu dia, itu dia. Pada saat yang sama, seseorang mengenali Zichen. Berhenti, jika kau berani mengambil harta karun ini, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh wilayah selatan. Jika kau berani menyentuh harta karun itu, keluarga suku akan membunuhmu bahkan jika kau pergi ke surga atau neraka. Suara dingin dari Master Sekte terdengar. Kedua harta karun ini terlalu berharga, dan bahkan Master Sekte seperti mereka pun kehilangan ketenangannya. Zichen mengerutkan bibirnya dan mengabaikan ketua Sekte. Dia langsung meraih dua harta karun itu. Sasarannya jelas. Jangan sentuh kedua harta karun itu. Ambillah labu emas ungu. Tiba-tiba, sebuah pikiran spiritual terdengar di benak Zichen. Itu adalah Old Mo. Dia mengingatkannya tepat waktu. Ah, Zichen tertegun. Cepat, ambil labu itu dan pergi, desak Motua. Swash. Sepanjang perjalanan, Pak Tua Mo telah banyak membantu Zichen. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Dia meraih labu emas ungu dan berbalik untuk pergi. Begitu Zichen melangkah masuk ke dalam formasi, dia mendengar ledakan keras. Perisai cahaya hancur, dan beberapa Master Sekte menyerbu masuk. Zichen tidak mengambil dua harta karun itu. Dia hanya mengambil labu emas ungu. Para Master Sekte tidak punya waktu untuk mempedulikannya dan langsung mengambil harta karun itu. Ledakan. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan terdengar. Saat mereka bergegas menuju harta karun itu, mereka terus menyerang untuk mencegah orang lain menyentuhnya. Kalian, kejar Zichen. Kalian harus mendapatkan kembali labu emas ungu untukku, kata Master Sekte keluarga Li sambil bertarung. Zichen tidak mengubah penampilannya. Pihak lain mengenalinya sekilas. Apa? Zichen? Dia Zichen. Yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen, yang menjadi bahan pembicaraan di kota, adalah bocah nakal itu. Maju. Pemimpin Sekte keluarga Chang juga berteriak. Swosh. Swosh. Ini adalah pertarungan antar Master Sekte. Akibatnya saja sudah sangat menakutkan. Jika tidak hati-hati, mereka akan terbunuh oleh energi itu. Tidak ada yang ragu-ragu. Mereka berbalik dan mengejar ke arah Zichen melarikan diri. Ada banyak Master Sekte di udara. Pemimpinnya adalah Ma Yan Xing. Di sekelilingnya, bendera formasi berputar, membentuk formasi pertahanan. Dia bergegas masuk. Kemudian, yang lainnya mengikuti Si Tuamo. Tepat saat dia memasuki formasi, Zichen berteriak. Rasa takut masih menyelimuti hatinya. Untungnya, Pak Tuamo mengingatkannya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Master Sekte sebelum dia sempat mendapatkan labu itu. Dentang. Old Mo muncul di samping Zichen. Dia mengirimkan gelombang kekuatan jiwa. Kemudian, sebuah bendera formasi berkibar dan mendarat di samping Zichen. Di belakang Zichen, ruang menjadi abu-abu lagi. Dentang. Dentang. Zichen melarikan diri dengan cepat, kembali ke jalan semula. Di belakangnya, suara berdenting terus berlanjut. Bendera-bendera susunan berkibar, tidak lagi menekan susunan nirwana sepuluh arah. Ruang itu kembali menjadi abu-abu. Kekuatan dari sepuluh arah nirvana arai mulai terlihat. Ledakan. Kemudian, aura kuat melonjak dari belakang. Perasaan spiritual yang kuat mendatangkan malapetaka. Para master sekte tidak punya waktu untuk peduli pada Zichen. Mereka mengejarnya. Dentang. Pada saat ini, Zichen bergegas keluar dari formasi. Si tuamu mengambil semua bendera formasi. Seluruh ruangan menjadi gelap. Sekelompok orang masuk melalui udara, dan formasi nirwana sepuluh arah diaktifkan. Aura penghancur berdesir keluar, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu. Setelah itu, niat membunuh yang tak terbatas menekan orang-orang di bawah. Rangkaian pembunuh diaktifkan dan membunuh segalanya. Sialan, ini adalah susunan nirwana sepuluh arah. Begitu Mayanshing menyerbu masuk, dia menghadapi susunan pembunuh yang diaktifkan. Wajahnya berubah drastis, dan tidak ada jejak darah di matanya. Ledakan. Susunan itu aktif dan menembakkan seberkas cahaya, seketika menghancurkan susunan pertahanan di sekitar Mayanshing. Yang terakhir tampak ketakutan, dia berbalik dan mundur. Pada saat yang sama, dia menggerakkan indra spiritualnya lagi, mengendalikan bendera aray untuk membentuk aray pertahanan. Peng, peng. Aray itu aktif dan melenyapkan kehidupan. Dalam sekejap, tiga master sekte hancur oleh aray itu. Darah berceceran, dan tidak ada mayat yang tersisa. Ledakan. Pada saat yang sama, susunan pertahanan yang baru saja disiapkan Mayanshing langsung hancur. Bahkan bendera susunan pun hancur oleh susunan itu. Ketika sinar cahaya yang menghancurkan itu jatuh, Mayanshing bergegas keluar. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah. Setelah keluar, dia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Di sampingnya, Wang Zhenwei, Liu Mingyong, dan Qi Qingqiu juga pucat. Mereka terluka parah dalam formasi tersebut. Setidaknya ada delapan master sekte yang menyerbu masuk. Namun, hanya dalam tiga tarikan napas, hanya empat dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup. Yang lainnya semuanya tewas. Dan ketiganya adalah yang terakhir masuk. Mereka hampir tidak bersentuhan dengan susunan itu sebelum mereka diledakkan oleh energi susunan itu. Sangat menakutkan. Ketiganya pucat pasti. Setelah keluar, mereka segera mundur. Pertarungan di sini bahkan lebih intens, dan akibat energinya juga mengerikan. Berengsek, Ma Yan Xingqiu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Dia sangat marah. Dia tidak mendapatkan apapun kali ini. Sebaliknya, bendera arahnya hancur. Dia tidak dapat menghancurkan sepuluh arah nirvana arah sama sekali. Ledakan. Energi yang melonjak itu menyapu, dan Ma Yan Xingqiu langsung terpental keluar. Dia batuk darah. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Pertarungan antar Master Sekte berlangsung sengit. Rajurit Pil sering muncul. Pada saat ini, demi fondasi mereka, mereka tidak menahan diri lagi. Ledakan. Seluruh ruangan batu bergetar, dan retakan muncul. Meskipun ada susunan yang berkedip di permukaan, itu tetap tidak dapat menghentikan kekuatan penghancur. 327. Jalan yang mereka berdua tempuh untuk kabur bersama Zichen bukanlah jalan yang semula, melainkan jalan yang lain. Ruang batu itu sangat besar, seperti labirin. Udara dingin membuat Zichen merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, ada rasa bahaya di mana-mana. Kita mau pergi kemana? Zichen bertanya. Di tangannya, dia memegang labu ungu emas yang bersinar cemerlang dan memancarkan fluktuasi aneh. Ada susunan teleportasi di luar tempat pemakaman guru. Kita akan berangkat dari sana, kata Elevepeng. Tempat pemakaman bacer, dia benar-benar mati. Zichen merasa khawatir. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah reruntuhan yang ditinggalkan Jagal untuk mewariskan warisannya. Lagi pula, menurut legenda, Jagal sangat kuat dan merupakan orang nomor satu di wilayah selatan. Bagaimana orang seperti itu bisa mati? Siapa di dunia ini yang bisa menghindari kematian? Sekalipun seseorang tak tertandingi, pada akhirnya, mereka hanyalah seonggok kerangka. Masa hidup guru sudah habis, tetapi dia tidak menentang surga. Ketika bacer disebutkan, selain rasa hormat, mereka berdua tidak menunjukkan ekspresi lain. Ini karena mereka berdua hanya tahu sedikit tentang bacer. Mereka bahkan tidak tahu di alam mana dia berada. Saat beberapa dari mereka maju, Zichen merasakan hawa dingin semakin kuat. Rambutnya berdiri tegak saat dia merasakan aura kematian yang berbahaya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan guru. Kelihatannya tidak seberapa. Elefe Peng menoleh dan bertanya. Dia tampak sangat santai, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan udara dingin. Totalnya ada tiga. Ini yang terburuk. Dua lainnya sangat kuat, bahkan lebih mengerikan daripada senjata alkimia. Sekelompok Master Sekte sedang memperebutkannya. Zichen berkata, dia tidak kecewa karena tidak mendapatkan harta karun terkuat. Sebaliknya, dia senang. Jika dia benar-benar mengambil kedua barang itu, dia pasti akan mati. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tersentak dan menggelengkan kepala. Mereka merasa sangat disayangkan bahwa harta karun seperti itu telah berlalu begitu saja. Namun, mereka berdua masih dalam suasana hati yang baik. Mereka sangat puas dengan perolehan warisan tersebut karena ini adalah harta karun yang sebenarnya. Saat itu, Jagal telah menggunakan formasi susunan untuk membunuh banyak ahli. Dengan keterampilan tempurnya, ia telah menghancurkan seorang ahli alam surga. Mereka berdua sangat percaya diri. Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Rasa dingin di hati Zichen semakin kuat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu, tubuh sempurnanya merasakan sakit yang menusuk. Seolah-olah ada pisau tajam yang melotot ke arahnya dari samping, siap mengirisnya kapan saja. Rasa dingin itu menindas. Jangan khawatir, kami sudah di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu hanya belum terbiasa. Mereka berdua sangat santai. Zichen melihat kuburan Jagal dari jauh. Itu adalah kastil kuno berwarna hitam pekat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ki berkabut mengalir di sekitarnya seperti bilah tajam, mendatangkan malapetaka di udara, membentuk jaring yang tak terhindarkan tanpa celah. Setiap helai Ki bagaikan helai pedang Ki yang mampu merobek kekosongan. Kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, helai-helai itu berdesakan rapat, tidak kurang dari beberapa ratus hingga beberapa puluh ribu helai yang mengelilingi kastil kuno. Niat membunuh di sini meluap ke langit. Itu seperti tanah yang luas dan penuh ancaman, membuat orang merasa hormat dan tidak berani mendekat. Itu adalah formasi nirwana sepuluh arah yang aktif sepenuhnya. Begitu seseorang melangkah ke dalamnya, kematian sudah pasti. Satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan kekuatan besar. Selain itu, tidak ada cara lain untuk menghancurkannya. Zichen terkejut saat mendengar ini. Formasi sebesar itu hanya kalah dari formasi kuno. Siapa yang bisa menghancurkannya dengan kekuatan besar? Bahkan seorang ahli tingkat Grandmaster tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatan besar meskipun mereka memiliki dua senjata yang kuat. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan seluruh tanah pemakaman bergetar. Pertarungan antar Grandmaster terlalu mengerikan. Sisi dunia ini akan runtuh. Namun, Zichen mendapati bahwa kastil kuno itu tampaknya berada di luar kehampaan. Tidak peduli seberapa berguncangnya dunia, kastil itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah kastil itu tetap di tempatnya. Warisan dan harta karunnya sudah hilang. Pembentukan tanah pemakaman akan berjalan sendiri. Kastil kuno akan memasuki kedalaman bumi. Ayo pergi sekarang. Aku sudah tidak keluar selama beberapa tahun, dan aku sudah lupa seperti apa bau udara luar. Ketiganya tiba di sebuah ruangan batu. Ada formasi rumit yang terukir di ruangan batu itu. Saat LVPeng melepaskan seutas energi, formasi itu menyala dan berkelap-kelip dengan cahaya terang. Ini adalah formasi teleportasi, formasi tingkat tinggi yang sulit dibentuk oleh orang biasa. Bahkan Elder Mo tidak dapat melakukannya. Ayo pergi. LVPeng memimpin dan melangkah ke dalam formasi. Formasi itu berputar dan mengelilingi LVPeng. Pada saat berikutnya, sosok LVPeng menghilang. Mengapa kamu terus memegangnya di tanganmu? Sebelum pergi, Zhang Haotian akhirnya mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Dia telah melihatnya berulang kali sebelumnya, tetapi terlalu malu untuk bertanya. Zichen tersenyum pahit. Sambil memegang labu emas ungu, dia mengangkat bahu dan berkata, ini sangat istimewa. Aku tidak bisa menaruhnya di cincin spasial. Desir. Cahaya berkedip-kedip, dan kedua sosok itu diselimuti oleh formasi itu. Lalu, mereka menghilang. Melangkah ke dalam susunan transmisi lagi, Zichen masih memiliki perasaan aneh. Seolah-olah dia telah memasuki kehampaan dan melakukan perjalanan selama-lamanya. Ketika dia muncul kembali di saat berikutnya, mereka bertiga sudah berada di luar reruntuhan, berdiri di alun-alun yang besar. Fiuh, akhirnya keluar. Elefe Peng menghela napas panjang. Setelah berada di sini selama beberapa tahun, dia akhirnya keluar hari ini. Langitnya biru, cerah, dan cerah. Bahkan udaranya terasa sedikit manis. Elefe Peng merasa sangat nyaman. Zhang Hao Tian juga menghela napas panjang. Ia merentangkan tangannya dan memeluk langit. Namun, sesaat kemudian, sosoknya membeku. Elefe Peng juga tercengang. Melihat sekeliling, Zichen juga tercengang. keterkejutan dan kewaspadaan muncul di matanya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada labu emas ungu. Kerumunan itu sangat padat, setidaknya ada beberapa ratus orang, dan semuanya memperhatikan mereka. Mereka adalah para kultifator yang pernah memasuki reruntuhan sebelumnya. Karena pertempuran tingkat leluhur, mereka terpaksa melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa begitu mereka muncul, mereka akan melihat tiga orang muncul entah dari mana di tengah alun-alun. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya hijau, seperti serigala lapar yang baru saja melihat hidangan lesat. dikepung. Apa yang terjadi? Melihat mata hijau itu, mereka bertiga gemetar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal itu terutama berlaku bagi Zichen. Mata hijau itu semua menatap labu emas ungu di tangannya. Keserakahan yang nyata itu sama sekali tidak disembunyikan. Zichen, kau Zichen. Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar. Seseorang mengenali Zichen. Iya, itu dia. Dia Zichen. Aku melihatnya di kota Changli waktu itu. Bukankah dia meninggalkan wilayah selatan bersama Sulong untuk bergabung dengan aliansi surga bela diri. Mengapa dia ada di sini? Pada saat ini, semakin banyak orang berteriak kaget. Mereka jelas mengenali Zichen. Apa yang ada di tangannya? Harta karun yang berharga. Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah mereka adalah orang pertama yang memasuki reruntuhan dan memperoleh warisan dan harta karun yang berharga? Diskusi pun dimulai. Tatapan semua orang ke arah mereka bertiga menjadi tidak bersahabat. Keserakahan mereka sama sekali tidak bisa disembunyikan. Zichen, itu kamu. Kamu Ahluo, kan? Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terdengar. Itu adalah Geng Le. Geng Le selalu merenungkan apa yang telah terjadi saat itu. Dia selalu merasa bahwa Ahluo sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Sekarang setelah dia melihat Zichen, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagaimana menurutmu? Zichen berbalik dan tersenyum aneh pada Geng Le. Itu kamu. Sial, seharusnya aku sudah menduganya. Niat membunuh terpancar di mata Geng Le, dan aura panggung surga ke-delapannya melonjak keluar. Itu sebenarnya kamu. Pada saat yang sama, Chulai dan yang lainnya juga keluar. Cahaya dingin melintas di mata mereka, dan niat membunuh melonjak keluar dari mereka. Haha, jadi kalian semua ada di sini. Apa? Bukankah aku sudah mengalahkan kalian hingga menyerah waktu itu? Zichen mencibir. Labu emas ungu di tangannya berkilauan, menarik perhatian semua orang. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mengeroyok kami? Tepat pada saat ini, Miaokong melangkah maju, menghalangi Geng Le. Apakah anda sedang membandingkan angka? Liu Bo juga muncul. Matanya penuh dengan ejekan, dan aura kuat melonjak di sekujur tubuhnya saat dia berdiri berdampingan dengan Miaokong. Huh, tiap kali kamu muncul, kamu bikin keributan besar. Wang San diseret keluar dengan enggan oleh Wang Sianer. Dia berkata dengan tidak senang, apa yang salah dengan kalian semua? Bisakah kalian lebih tidak tahu malu? Kalian ditampar setiap kali, dan kalian masih ingin mencari masalah. Bahkan jika kalian tidak merasa malu, aku merasa kesal. Tentu saja, Wang San tidak akan merasa terganggu melihat orang lain ditampar. Namun, saat melihat Zichen menjadi pusat perhatian, dia merasa sangat tidak senang. Apa katamu? Ekspresi Chulai tidak bersahabat. Ki dingin di sekelilingnya meningkat, dan suhu udara yang sudah rendah semakin turun. Dia bilang kalian semua sangat menyebalkan, selalu mencari masalah tanpa alasan, kata Wang Sianer. Dia sangat protektif terhadap Zichen, setiap saat. Kau sudah tahu identitasnya sejak lama. Tidak heran keluargamu membantunya hari itu. Geng Le menggertakkan giginya begitu keras hingga retak. Ia begitu marah hingga tak dapat menahannya. Apa? Ah Luo adalah Zichen. Tidak heran dia bisa melawan lima orang sendirian. Ternyata dia adalah Zichen, kultifator tahap surga itu. Semua orang berseru. Semua hal yang tidak terbayangkan itu disebabkan oleh seorang kultifator tingkat surga. Gemuruh. Getaran hebat terus berlanjut di Ancient Remnant. Seluruh Ancient Remnant bergetar. Jelas, hasil dari pertempuran Sovereign Level belum diputuskan. Terlebih lagi, kemunculan para jenius iblis membentuk vaksi yang bermusuhan. Hal ini menyebabkan orang-orang di udara di samping mereka menunjukkan ekspresi tidak bersahabat. Para ahli dari berbagai klan bertarung di Ancient Remnant, tanpa menahan diri sama sekali. Lebih jauh lagi, tidak perlu menahan diri di sini. Selain dari vaksi netral, semua orang di udara saling menatap dengan penuh nafsu. Zichen, Ah Tian sudah berjalan mendekat dan berdiri di samping Zichen. Minggir, ini dendam antara aku dan Zichen, kata geng Le Dingin. Of. Bah, jangan menyanjung diri sendiri. Kami sama sekali tidak menghalangi jalanmu. Jika kamu punya dendam, pergilah dan selesaikan sendiri. Kata-kata Wang San sama sekali tidak sopan. Memang, mereka tidak menghalangi geng Le. Mereka hanya menghalangi yang lain. Kau, geng Le begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Kalian semua, minggirlah. Lihat apakah aku tidak membunuh Zichen hari ini, kata Chu Lai Dingin. Baiklah, pergilah dan bertarunglah satu lawan satu, kata Wang San dengan nada meremehkan, sambil melengkungkan bibirnya. Chu Lai juga tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Zichen, keluarlah jika kau punya kemampuan. Jangan berdiri di belakang seorang wanita. Kemampuan macam apa itu? Geng Le meraung. Dia sengaja mengabaikan Wang San dan yang lainnya dan berkata bahwa dia berdiri di belakang Wang Sian R. Benar sekali. Kamu adalah seorang kultifator tahap surga. Mengapa kamu tidak punya rasa malu? Para jenius iblis lainnya mendengus dengan nada sarkasme. 328. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Pada saat ini, niat membunuh Zichen terpicu. Matanya berkilat dingin, dan niat membunuh yang dingin membuat hati orang-orang bergetar. Apakah dia akan membunuh seseorang? Semua orang tidak bisa menahan rasa terkejut. Kembali di kota Changli, Zichen telah membunuh lima jenius mengerikan dalam satu hari, yang menyebabkan sensasi. Namun, itu adalah pertempuran di panggung pertempuran, dan ada beberapa kekuatan besar yang melindungi Zichen. Semakin kuat Zichen, semakin banyak kekuatan yang akan melindunginya. Para jenius mengerikan itu telah mati sia-sia. Dapat dimengerti bahwa Zichen akan membunuh para jenius mengerikan demi bertahan hidup. Namun hari ini, Zichen berinisiatif mengatakan bahwa dia akan membunuh para jenius yang mengerikan itu. Hal ini membuat orang-orang berspekulasi bahwa konflik antara Zichen dan pasukan utama tidak dapat didamaikan. Sepertinya mereka akan menjadi musuh sampai akhir. Kalian minggir dulu. Karena mereka ingin mati, aku akan memenuhi keinginan mereka, kata Zichen dingin. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan niat membunuh di sekelilingnya membuat hati orang-orang menjadi dingin. Hati-hati, Miaokong dan yang lainnya mundur setelah mendengar ini. Mereka mengirimkan suara mereka ke Zuki mereka sendiri, kalau-kalau Zuki yang lain tiba-tiba menyerang. Wangsan berbalik dan pergi, merasa tidak senang. Jelas, Zichen akan menamparkan wajah orang lain dan mencuri perhatian lagi. Swash! Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Gengle. Gengle sebelumnya berisik, dan Zichen sangat muap dengannya. Sekarang, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, sosok lain terbang mendekat. Serahkan dia padaku. Aku akan membunuhnya. Itu Ah Tian. Matanya berkilat dingin. Dia memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan keluarga Geng. Hari ini, dia akan membunuh Gengle untuk mendapatkan bunga. Aku tak sabar untuk melawan para jenius mengerikan dari pasukan utama. Aku juga akan mengalahkan satu orang. Zhang Hao Tian melangkah maju dengan ekspresi dingin. Dia telah memasuki mode pertempuran. Eleve Peng tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya memancarkan cahaya, dan empat bendera formasi naik ke udara, berputar-putar di udara dan membentuk formasi besar, menyelimuti para jenius mengerikan dari keluarga Chang. Kemudian, energi melonjak dari bendera formasi. Membual tanpa malu. Bunuh mereka. Pada saat ini, kelima jenius mengerikan itu juga bergerak. Kekuatan mereka kembali muncul, dan aura lapisan surgawi ke-8 melonjak, memberi mereka sedikit kepercayaan diri. Setelah itu, mereka menyerang Zichen dan yang lainnya. Pertarungan hebat akan segera terjadi. Teknik pertarungan yang dahsyat muncul satu demi satu. Saat mereka bertukar pukulan, semuanya adalah gerakan mematikan. Tidak ada niat untuk menyelidiki sama sekali. Semua orang terkejut. Teman-teman Zichen juga bukan orang biasa. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari orang-orang aneh itu. Hanya satu dari mereka yang berada di lapisan surgawi ke-7, tetapi dia adalah master arai yang paling misterius. Kekuatan tidak akan pernah mewakili kecakapan bertarung mereka. Mati, tubuh Chulai diselimuti aura dingin. Dia memegang senjata kuno di tangannya. Itu adalah pedang yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Di bawah aktifasi kekuatan yuannya, itu seperti sambaran petir saat menusuk ke arah Zichen. Dunia beku. Itu adalah salah satu teknik pembunuhan klancu. Cahaya kebingungan muncul, dan dunia ditutupi oleh hamparan putih yang luas. Aura sedingin es melonjak, dan suhu di sekitarnya langsung turun. Seolah-olah gunung es berusia 10 ribu tahun melepaskan udara dingin, dan hawa dinginnya sangat menyesakan. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala dan tiba di hadapan Zichen. Niat dingin yang melonjak membuat gerakan Zichen melambat. Chulai tersenyum sinis. Ledakan. Cahaya keemasan melonjak di sekitar tubuh Zichen. Energi yang menyala-nyala dipancarkan, dan niat dingin diblokir di luar. Dia memegang labu emas ungu di tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Dia meninju ke arah cahaya pedang. Cahaya tinju itu cemerlang dan memancarkan cahaya kemasan. Itu membawa aura berat seperti gunung. Sebuah tinju muncul dan berkobar dengan energi yang-yang luar biasa. Dentang. Tinju itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan terdengar suara nyaring. Energi yang menyala-nyala melesat keluar, membawa serta aura penghancur yang unik untuk guntur dan kilat. Aura itu menyebarkan sepetak besar cahaya kemasan saat energi ekstrim melonjak. Kekuatan dahsyat itu membuat Chulai mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, dan senjata kuno di tangannya hampir terlepas. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ada darah di telapak tangannya. Darah itu telah hancur oleh pukulan Zichen. Dia menatap Zichen lagi. Dia menangkap senjata kuno itu dengan tangan kosong, dan tangannya tidak terluka. Fisiknya yang kuat membuat hati orang-orang bergetar. Serangan seperti itu membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka diam-diam terkesan oleh Zichen. Dia mampu melukai Chulai dengan satu serangan, tetapi dia tidak terluka. Ledakan. Langit berguncang, dan cahaya hitam terus-menerus muncul. Tekanan tak terbatas muncul. Leluhur Marsial yang jahat mulai bergerak. Jejak telapak tangan hitam raksasa muncul di langit, melonjak dengan kekuatan esensi hitam. Jejak itu mengguncang udara dan menyerang Zichen. Annihilation Palem, keterampilan tempur ofensif Marsial Ancestor. Mengetahui betapa kuatnya Zichen, kedua penjahat itu memilih untuk bekerja sama melawannya saat ini. Dong. Zichen mengepalkan tinjunya dan terbang ke langit. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan darahnya mendidih. Dia menghancurkan telapak tangan itu dengan satu serangan. Itu menyebabkan langit berguncang, dan langit dipenuhi dengan cahaya kemasan. Dunia beku. Perbedaan satu kata itu sangat besar. Tubuh Chulai memancarkan aura dingin. Aura itu berwarna putih dan bahkan dapat membekukan udara. Gelombang hawa dingin muncul dan membekukan sekelilingnya. Aura dingin itu bagaikan seekor naga es, melesat ke arah Zichen. Tidak hanya dapat membekukan tubuh, tetapi juga dapat membekukan jiwa. Itu adalah jurus pamungkas kelancu. Ledakan. Tatapan mata Zichen dingin dan tanpa emosi. Dia mengayunkan tinjunya. Cahaya kemasan menyelimuti tinjunya, dan aura dingin yang tak berujung terhalang oleh darahnya yang mendidih. Tidak dapat bergerak maju. Pada saat yang sama, tinju emas itu mendarat dan menghancurkan naga es itu. Di langit, energi meledak dan aura melonjak. Akan tetapi, sebelum Zichen bisa bergerak maju, sebila pedang hitam pekat melesat melintasi langit dan menyerbu ke arah Zichen. Kedua penjahat itu bekerja sama dan melancarkan serangan dahsyat, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya adalah serangan ofensif, dan tidak memberi Zichen waktu untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya lagi, dan sejumlah besar cahaya kemasan meledak. Saat bila pedang menyentuh tinjunya, cahaya itu hancur, dan menghilang menjadi energi langit dan bumi. Ledakan. Energi yang melonjak terus melonjak. Tepat saat dia mematahkan serangan Marsial Ancestor, serangan Chulai tiba. Aura dingin memenuhi langit, dan menutupi langit. Keduanya berkomunikasi dengan pikiran mereka. Mereka sudah memikirkan cara untuk bertarung. Mereka hanya ingin mengulur waktu, dan menunggu para ahli kembali sebelum membunuh Zichen. Namun, mereka tidak tahu bahwa ahli terkuat dari klan mereka, Yukong, telah meninggal dalam formasi Nirwana 10 arah. Adapun para ahli tingkat master, mereka sibuk bertarung. Mereka bahkan telah menyerap pada labu emas ungu, apalagi Zichen. Melihat serangan yang datang, wajah Zichen berubah muram. Dia mulai tidak sabar. Lebih baik mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika berlarut-larut, kejadian yang tidak terduga mungkin terjadi. Suara mendesing. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Pada saat ini, Zichen berubah menjadi cahaya ilusi. Tubuhnya seperti ilusi, dan sangat kabur. Dia meninggalkan bayangan di tempat, dan menghindari serangan Chulai dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menginjak sembilan kilatan petir, dan muncul di depan Chulai dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya bersinar, dan dia seperti cahaya kemasan, tiba di depan Chulai. Dia melancarkan pukulan berat, dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan udara meledak. Wajah Chulai berubah. Pukulan ini terlalu cepat, dan dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia menggertakkan giginya, dan kekuatan esensi dalam tubuhnya melonjak. Dia memegang senjata kuno yang bersinar dan melemparkannya ke arah tinju Zichen. Dia akan membalas kekerasan dengan kekerasan. Ledakan. Suara teredam terdengar, menyebabkan seluruh alun-alun berguncang hebat. Gelombang kiemas menyebar ke segala arah. Chulai mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya terpental mundur. Saat dia berada di udara, ekspresinya berubah drastis saat dia batuk darah dalam jumlah banyak. Chulai sama sekali bukan tandingan Jiang Liu Xi. Dia terluka dalam satu serangan. Rasa dingin muncul dari samping. Marsial Ancestor memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, dan melancarkan serangan yang dahsyat. Kekuatan esensi yang bergulung melonjak dengan gila-gilaan, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi seluruh alun-alun. Zichen menoleh, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Cahaya kemasan mengelilinginya, dan dia melancarkan pukulan. Di bawah tubuh yang sempurna, semuanya akan hancur. Pada saat yang sama, Under the Heavens muncul kembali. Zichen bergegas maju dan melancarkan pukulan yang kuat. Cahaya kemasan yang tak terbatas menyelimuti Marsial Ancestor. Marsial Ancestor pun kalah, dan dia batuk setegup darah. Pertarungan baru saja dimulai, dan dua jenius tingkat iblis itu sudah batuk darah. Terlebih lagi, itu adalah dua lawan satu. Kekuatan tempur Zichen sangat mengejutkan. Dia memegang labu emas ungu di tangan kirinya, dan tangan kanannya mengepal. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dan dua energi ekstrim berubah. Yang satu panas, dan yang lainnya dingin. Namun, tidak peduli aura macam apa itu, aura itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Di bawah tubuh yang sempurna, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Teknik pembunuhan dari faksi-faksi utama seperti lelucon di depannya. Bang, keduanya terlempar lagi. Mereka batuk darah, dan wajah mereka pucat. Saya akan mengantarmu pergi sekarang. Tubuh Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Dia melangkah maju, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju culai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan esensi emas mengalir deras di tangannya. Untuk pertama kalinya, dia beralih dari kepalan tangan ke jari, dan aura pedang emas melesat keluar. Aura itu luar biasa tajam. Fiu! Mata culai dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru menghindar, tetapi dadanya masih tertusuk oleh aura pedang. Sebuah lubang berdarah muncul, dan darah segar mengalir keluar. Dia cepat-cepat mundur. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Ekspresinya garang dan menyedihkan. Desir. Keadaan Marsial Ancestor tidak jauh lebih baik. Ia ditebas oleh aura pedang emas, dan kepalanya hampir terpenggal. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Namun, sehelai rambutnya masih terpotong. Ia merasakan hawa dingin di lehernya, dan tanda merah muncul. Zichen tidak berekspresi. Hanya ada niat membunuh di matanya. Tanah bergetar lebih hebat lagi. Sepertinya seorang ahli tingkat master akan segera muncul. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan itu seperti peri yang melompat. Saat berikutnya, aura dingin muncul. Yin Extreme. Cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak, membawa serta niat membunuh yang dahsyat. Yin Extreme yang dilihat Zichen saat itu, bahkan dapat menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Meskipun dia tidak dapat melakukan serangan seperti itu sekarang, itu jelas cukup untuk menghadapi para jenius tingkat iblis ini. Fiu. Cahaya kemasan itu menyala dan langsung menuju dada Culai, ingin membelahnya menjadi dua. Ekspresi Culai berubah. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia menggunakan seluruh energi asalnya dan menghindar ke samping. Darah berceceran di mana-mana. Cahaya kemasan itu melesat lewat, dan salah satu lengan Culai terangkat. Lengannya terpotong oleh cahaya kemasan itu. Ah. Culai menutupi lengannya yang terputus dengan satu tangan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Suaranya terdengar sedih. Berhenti. Semua ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga teriakan klancu terlambat satu langkah. Klancu muncul di udara dan bergegas menuju Zichen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Zichen membunuh Culai. Desir. Namun, pada saat ini, sosok lain menghalangi jalannya. Sosok itu adalah Yukong dari kota Yunsia. Ledakan. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan. Energi yang sangat kuat melonjak, dan keduanya mundur. Hasilnya seri. Apa maksudnya ini? Tanya Yukong dingin. Ini masalah generasi muda. Biarlah generasi muda yang menyelesaikannya sendiri. Yukong sangat acuh tak acuh. Omong kosong, Yukong sangat marah. 329. Banyak dari lima klan besar muncul di langit, ingin membunuh Zichen. Si jenius dari klan Liu, Liu Chen, pemuda gemuk dengan tatapan jujur, sedikit mengernyit saat dia menyampaikan suaranya. Leluhur bela diri Miaokong juga mengirimkan pikiran untuk melindungi si Chen. Wang Kiong, di bawah tatapan memohon Wang Xianer, tanpa sengaja mengirimkan sebuah pikiran. Pada saat yang sama, dia berdiri di depan mereka. Wang Kiong adalah iblis yang kuat, dikenal sebagai iblis nomor satu di kota Yunsia. Banyak orang menduga bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan Yukong. Pada saat ini, ia melangkah maju dan menghalangi jalan Yukong, yang membuat banyak orang pucat. Setelah itu, tiga kekuatan muncul di langit dan menghalangi orang-orang ini. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak kekuatan yang menderita korban di langit. Namun sebagai perbandingan, ketiga kekuatan tersebut menderita lebih sedikit korban. Apa artinya ini? Saat kedua belah pihak bertemu, suasananya menegangkan. Di bawah tanah, para leluhur klan mereka juga terlibat dalam pertempuran sengit. Tanah bergetar terus-menerus. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan mati sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Tiga aura kuat muncul. Mereka adalah Wang Zhenwei, Liu Mingyong, dan Qi Qingqiu. Mereka baru saja keluar dari tanah dan melihat pemandangan ini. Tentu saja, mereka ingin melindungi Zichen. Di belakang mereka bertiga, wajah Mai Yan Xing dipenuhi dengan kebencian. Dia benar-benar kalah hari ini. Dia tidak mendapatkan apapun, dan bahkan bendera formasinya hancur. Namun, ketika dia melihat labu emas ungu di tangan Zichen, matanya berbinar. Ekspresinya terus berubah. Itu bendera Arai. Kemudian, dia melihat bendera formasi yang dikendalikan oleh LFV Peng. Dia menjerit pelan, dan pupil matanya mengecil. Dia bisa tahu bahwa bendera formasi itu tidak biasa. Wang Zhenwei, apa maksudmu? Apakah kau akan melawan klan Chu kami? Apakah kau tidak takut leluhur kami akan datang dan membunuhmu? A. Yukong menatap Wang Zhenwei dan mendengus. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Apakah dia bisa keluar atau tidak adalah hal lain. Wang Zhenwei mencibir dan berdiri di depan mereka. Semua orang menghalangi jalan Zichen. Tanpa rasa khawatir, serangan Zichen bahkan lebih ganas. Uh! Darah berceceran di mana-mana saat cahaya kemasan berkelap-kelip. Lengan Marsial Ancestor yang terputus terbang ke udara. Pukulan mematikannya dihindari oleh lawannya. Yang terakhir menjerit dengan sedih, amat sedih. Ini adalah pertarungan sepihak. Mereka berdua tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zichen. Di hadapan kecepatan dunia Zichen, mereka bahkan tidak bisa berlari. Ah! Chu Lai menjerit dengan sedih. Dia tidak lagi memiliki kesombongan. Lengannya yang lain juga dipotong oleh Zichen. Jika kau berani membunuhku, kau akan menyesalinya. Chu Lai meraung, matanya dipenuhi kebencian. Setelah kehilangan kedua lengannya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Yang ekstrim. Zichen berteriak dingin. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya kemasan melonjak, dan saat cahaya itu menyala, cahaya kemasan yang menyala nyala muncul. Itu membawa serta aura yang merusak saat menebas tubuh Chu Lai. Uh! Cahaya kemasan menyala, dan tubuh Chu Lai terbelah menjadi dua. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan saat dia jatuh ke samping. Organ-organ dalamnya berserakan di tanah, dan pemandangannya sangat berdarah. Seorang jenius yang mengerikan terbunuh. Si jenius mengerikan dari klancu terbunuh begitu saja. Apa? Ekspresi semua orang berubah, dan hati mereka bergetar. Dia benar-benar membunuh seorang jenius yang mengerikan. Dia sangat tegas dan tanpa ampun. Ini terlalu ganas. Dendam antara Zichen dan kekuatan besar tidak dapat diselesaikan. Kematian tragis Chu Lai membuat Marsial Ancestor ketakutan. Tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Dia masih memiliki satu lengan, jadi dia tidak dianggap cacat. Kamu ingin pergi? Zichen menggunakan kecepatan ekstrimnya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Di tengah cahaya kemasan itu, dia meninju balik lawannya. Leluhur bela diri itu batuk seteguk besar darah. Matanya dipenuhi keputus asaan. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Di hadapan energi ekstrim, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah itu, dia melihat cahaya perak menyala. Cahaya itu seperti naga perak, menembus jantungnya. Uh! Waktu seakan berhenti, naga perak itu berubah menjadi tombak perak. Leluhur bela diri menatap tombak yang menembus jantungnya dengan tak percaya. Vitalitasnya perlahan menghilang. Seorang jenius mengerikan lainnya telah meninggal. Zhang Haotian mewarisi keterampilan tempur jagal, seni pedang pembantaian. Ini adalah keterampilan tempur yang terlahir untuk pembantaian. Ditambah dengan temperamen dingin bawaannya, keterampilan ini bahkan lebih kuat sekarang. Ini menekan kejeniusan mengerikan klan Li. Swash! Serangannya datang dan pergi seperti hantu, sehingga sulit diprediksi oleh orang lain. Namun, setiap serangannya kuat dan mengerikan. Sudut serangannya licik dan aneh. Tubuh jenius mengerikan klan Li itu dipenuhi dengan kekuatan yuan merah. Tubuhnya bagaikan api yang membara. Setiap serangan yang dilancarkannya sangat panas. Namun, sangat disayangkan bahwa ia tidak memahami api Li. Serangannya tidak memiliki aura penghancur seperti api Li. Berhadapan dengan kemampuan bertarung si jagal, kejeniusan mengerikan klan Li berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sudah terluka. Ledakan. L.F. Peng berdiri di kejauhan, mengendalikan bendera Arai untuk menyerang. Metode seorang master Arai tidak akan pernah bisa dinilai dari kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak hanya berhasil menekan kejeniusan mengerikan klan Chang, dia tampaknya melakukannya dengan lebih mudah daripada Zhang Haotian. Sinar energi jatuh dari bendera susunan seperti kilat surgawi. Jenius mengerikan klan Chang tidak memiliki sedikitpun amarah. Kulitnya hangus hitam dan asap hitam mengepul dari kepalanya. Jelas, dia terluka parah. Semua orang tercengang. Zichen kuat. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam langit. Mengapa teman-temannya juga begitu menakutkan dan mengerikan? Ledakan. Dibandingkan dengan keduanya yang mudah dikalahkan, pertarungan antara Ah Tian dan Geng Li jauh lebih tragis. Sebelum Ah Tian bertemu Zichen, dia selalu tidak beruntung. Sudah sangat sulit baginya untuk bisa mengimbangi kejeniusan yang mengerikan itu. Mengenai keterampilan bertarung ofensif, dia bahkan tidak memilikinya. Semua serangannya mempertaruhkan nyawanya. Kamu adalah Nityan. Zichen telah menyelamatkanmu. Geng Li menggertakkan giginya. Ada luka dalam di dadanya. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh Nityan. Setelah bertarung, dia mengenali Nityan. Luka-luka Nityan juga sangat serius. Ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Niat membunuh di matanya tidak berkurang saat dia berteriak. Mati. Kemudian, sosoknya melesat dan menyerbu ke depan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia tidak menggunakan teknik membunuh atau metode kultivasi yang kuat. Dia hanya punya satu nyawa, dan dia mempertaruhkan segalanya untuk bertarung dengan lawannya. Dia tidak seperti Zichen, yang memiliki hati yang misterius, teknik kultivasi yang kuat, atau kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Nityan tidak memiliki apapun. Dia hanya memiliki kekejaman. Justru kekejaman dan metode sembrono inilah yang memungkinkannya melarikan diri dari kota surga hidup-hidup. Keduanya saling beradu berulang kali. Darah berceceran di mana-mana. Nityan sama sekali tidak bertahan. Dia hanya menyerang secara membabi buta. Geng Le tidak terbiasa bertarung dalam pertarungan jarak dekat seperti itu. Lebih jauh lagi, pertempuran tragis seperti itu menarik banyak perhatian. Engah. Pedang tajam Geng Le memancarkan cahaya cemerlang. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk dada Nityan. Mati. Geng Le mencibir dan hendak mengayunkan bilah tajam di tangannya. Namun, Nityan tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Dia melemparkan pukulan ke depan tanpa jeda dan mendarat di dada Geng Le. Energi tak terbatas melonjak menuju jantung, menyebabkannya bergetar. Nityan batuk setegup darah. Tatapan matanya masih dingin dan kejam. Dia menatap Geng Le, yang juga batuk darah. Namun, ada serpihan organ dalamnya. Matanya yang terkejut perlahan kehilangan fokus. Nityan hidup, sementara Geng Le meninggal. Geng Le meninggal secara tidak adil. Ketika dia menusuk dada Nityan, dia mengira Nityan akan mundur ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nityan akan begitu tegas dan kejam. Geng Le kehilangan vitalitasnya dan terjatuh ke belakang. Kerumunan menjadi gempar. Monster lain terbunuh. Ledakan. Monster-monster itu mati satu per satu. Kerumunan itu menjadi gelisah. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan apapun dan langsung melancarkan serangan. Energi yang melonjak berputar-putar saat pertempuran berskala besar pecah di langit. Semua orang diliputi keterkejutan saat mereka mundur ke kejauhan untuk menghindari pertempuran. Tanah yang sudah bergetar, bergetar lebih hebat lagi setelah Yukong menyerang. Retakan besar menyebar dan bergemuruh. Seluruh alun-alun hampir runtuh. Namun, dengan eksistensi kuat seperti Wang Zenwei, mustahil bagi mereka untuk menyerbu. Senjata roh itu berkedip-kedip saat ia melesatkan garis demi garis ruang yang mengerikan. Ruang itu bergetar saat riak-riak muncul. Namun, mereka masih tidak dapat menembus pertahanan yang dibentuk oleh Wang Zenwei dan lainnya. Engah. Salah satu ahli keluarga geng batuk darah. Wajahnya pucat karena luka parah. Namun, dia masih secara ajaib menerobos pertahanan dan bergegas keluar. Pergilah ke neraka. Sasarannya adalah Nityan, yang telah membunuh geng Le. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu. Pada saat ini, Nityan terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana ia bisa menghindari serangan ahli keluarga geng? Menurutku, kaulah yang akan mati. Pada saat ini, Zichen berteriak keras. Labu emas ungu di tangan kirinya bersinar terang untuk pertama kalinya. Zichen telah memegang labu emas ungu di tangannya. Permukaannya diukir dengan rune dan bersinar dengan cahaya ungu. Itu jelas bukan barang biasa. Namun, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya. Dengan sebuah pikiran, labu emas ungu itu terangkat ke udara dengan tutupnya menghadap ke bawah seolah-olah tergantung terbalik. Pada saat berikutnya, tutup labu emas ungu itu bergetar saat dibuka. Berdengung. Ruang bergetar saat cahaya psikedelik menyembur keluar dari labu ungu kemasan. Ini adalah sepotong kerikil kecil yang berkelap-kelip seperti bintang di langit malam. Itu adalah pemandangan ilusi, namun mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Begitu muncul, kubah langit tampak hancur saat lubang hitam muncul satu demi satu. Ekspresi semua orang berubah. Apa sebenarnya yang ada di dalam labu itu? Mengapa labu itu menghancurkan kehampaan begitu muncul? Langit dipenuhi cahaya psikedelik. Butiran-butiran kecil yang tampak seperti mutiara Sing Chen bersinar terang. Mereka menghancurkan langit dan mengunci Yukong milik keluarga geng. Ekspresi Yukong berubah drastis saat dia merasakan aura berbahaya. Dia ingin melarikan diri. Aduh! Kerikil kecil jatuh dari langit, membawa serta sebuah lubang hitam kecil, mendarat di tubuh Yukong. Seolah-olah kerikil itu membawa kekuatan satu miliar, langsung menembus tubuh Yukong. Lubang-lubang kecil berdarah muncul satu demi satu, dan kemudian, kerikil tak berujung menenggelamkan tubuh Yukong. Saat kerikil kecil itu menghilang, sosok Yufay sudah menghilang bersama kerikil itu. Suasana benar-benar sunyi. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Yukong meninggal begitu saja. Serangan labu emas ungu sebenarnya telah membunuh Zefir tanpa suara. Melihat Yukong meninggal, Zichen sangat gembira. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Yukong benar-benar mati. Sambil memegang labu emas ungu, dia merasakan aura mengerikan mengalir di dalamnya. Dia sengaja mengaktifkannya dan berhasil. Harta karun macam apa itu? Mengerikan sekali. Bintik pasir kecil yang tampak seperti bintang itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi semua orang berubah. Mereka terkejut. Para jenius keluarga Chang dan keluarga Li bahkan lebih terkejut setelah menyaksikan kekuatan labu emas ungu. 330. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Suara Zichen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Serangan labu emas ungu menyebabkan pertempuran berhenti seketika. Pandangan semua orang tertuju padanya dengan berbagai emosi. Ledakan. Sementara itu, pertempuran di bawah tanah masih berlangsung. Beberapa master sekte terlibat dalam pertempuran sengit. Senjata-senjata ramuan menari-nari liar, dan seluruh reruntuhan runtuh. Formasi itu telah hancur sejak lama, dan retakan telah muncul di reruntuhan. Kedua harta karun itu telah berpindah tangan beberapa kali, dan para master sekte bertarung dengan sengit. Pada saat yang sama, berbagai pemikiran spiritual dipancarkan, dan kekuatan-kekuatan utama bekerja sama satu sama lain. Pada saat ini, para master sekte menyerang. Layak untuk menyinggung beberapa kekuatan besar demi sebuah harta karun. Di antara mereka, keluarga Wang, keluarga Liu, leluhur bela diri, dan keluarga Qin membentuk aliansi. Master sekte keluarga Liu memegang senjata ramuan terkuat dan menyerang segalanya. Keluarga Chang, keluarga Li, keluarga Chu, dan keluarga Geng membentuk aliansi. Adapun aliansi terakhir, itu adalah pavilion assassin dan keluarga Su. Namun, kedua pasukan sekutu ini jelas membantu keluarga Chang. Pertempuran sengit tengah berlangsung. Di bawah tanah, retakan muncul di ruang batu, lalu menyebar. Dengan ledakan keras, ruang bawah tanah mulai runtuh. Serangan pasukan besar bahkan lebih hebat lagi. Bawah tanah hampir runtuh, dan di permukaan, lima kekuatan utama menderita kerugian besar. Dari lima monster, tiga terbunuh. Bahkan salah satu anggota keluarga Yu terbunuh. Kekuatan labu emas ungu mengejutkan semua orang. Tatapan serakah menyapu, ini adalah harta yang dapat membunuh keluarga Yu, dan itu sangat menggoda. Di antara kerumunan, beberapa anggota keluarga Yu yang netral muncul. Mereka jelas tergoda. Dua anggota keluarga Yu menyerbu ke arah Zichen dengan niat membunuh dan menyerang dengan ganas. Senjata spiritual itu bersinar terang, dan kekuatan yang tak tertandingi terpancar. Senjata itu melesat ke arah Zichen. Berdengung. Pikiran Zichen bergerak, dan mulut labu ungu emas itu kembali menyemburkan cahaya. Sejumlah besar kerikil muncul, bersinar seperti cahaya bintang. Itu sangat indah, tetapi mengandung sejumlah besar energi. Cahaya ilusi itu berkedip-kedip dan kerikil itu mendarat di senjata roh itu, menghasilkan suara yang keras. Segera setelah itu, senjata roh yang besar itu tertusuk kerikil, seolah-olah telah dimakan oleh cacing. Dalam sekejap, senjata itu penuh dengan lubang. Saat momen kedua muncul, senjata roh itu sudah dikelilingi kerikil. Saat berikutnya, senjata itu menghilang karena senjata roh itu hancur. Keduanya terbang di udara dan memuntahkan setegup darah. Raut wajah mereka berubah drastis saat mereka mundur dengan kecepatan ekstrim. Namun, pada saat ini, kerikil itu melesat dengan kecepatan ekstrim, berkelap-kelip dengan kecemerlangan singchen. Keduanya tersapu dalam sekejap. Tanpa suara, dua kultifator alam zefir lainnya tewas. Semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Sungguh mengerikan, kerikil ini bahkan bisa menghancurkan senjata roh. Ini adalah pasir singchen. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berseru. Pasir singchen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada pasir singchen di dunia ini? Kabarnya, pasir singchen terbentuk dari hasil penggilingan singchen di langit. Pasir ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi itu hanya rumor. Semua orang berseru, merasa itu tidak masuk akal. Ketika kerikil itu muncul, kerikil itu berkelap-kelip seperti singchen di langit. Kerikil itu sangat mirip dengan pasir singchen dalam legenda. Kabarnya, setiap butir pasir singchen beratnya puluhan juta. Bahkan bisa menghancurkan kehampaan dan menembus angkasa. Itu adalah pasir singchen asli yang digiling menjadi kerikil. Saat kerikil itu muncul tadi, langit runtuh dan kekosongan pun tertembus. Ini sangat mirip dengan pasir singchen. Orang lain berbicara, hatinya bergetar. Wajah semua orang dipenuhi rasa iri. Itu adalah pasir singchen, benda legendaris. Pada saat ini, semua orang ingin melangkah maju dan menendang zichen agar mereka bisa memegang labu emas ungu di tangan mereka. Pasir singchen sudah memiliki kekuatan seperti itu. Labu emas ungu itu dapat menyimpan pasir singchen. Bukankah kekuatannya akan lebih kuat? Benar sekali. Labu yang dapat menyimpan pasir singchen itu bahkan lebih berharga daripada pasir singchen. Napas semua orang menjadi cepat. Zichen tidak hanya mendapatkan satu harta karun hari ini, dia mendapatkan dua. Kekuatan pasir bintang sudah sangat luar biasa. Pasir itu dapat membelah Yuzhong. Bahkan Wang Zhenwei dan ahli Yuzhong lainnya pun tampak takut. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasanya pasir itu. Namun, labu emas ungu itu dapat menyimpan pasir singchen. Itu jelas bukan barang biasa. Itu bahkan lebih berharga daripada pasir singchen. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, bahaya muncul. Dua sinar cahaya dingin melesat keluar dari kerumunan. Niat pedang yang tajam membuat orang-orang gemetar. Para pembunuh tersembunyi dari pavilion pembantaian surgawi benar-benar menyerang pada saat ini. Mereka melakukan serangan mematikan, menjadi satu dengan pedang. Weng. Warna-warna ilusi muncul, dan lubang-lubang kecil muncul di langit. Pasir bintang sekali lagi turun, bergerak sesuai dengan keinginan si chen. Pasir yang memenuhi langit seperti aliran air ilusi, melarutkan niat membunuh. Pertama, senjata roh dilenyapkan, diikuti oleh pemusnahan dua yukong. Para penguasa kehampaan yang sangat arogan dihancurkan dalam sekejap. Semuanya begitu sederhana. Selain terkejut, kerumunan itu lebih menyesal. Pasir singchen hanya bisa digunakan sekali. Setiap kali muncul, pasir itu akan lenyap menjadi debu setelah menghancurkan musuh. Pada saat ini, zi chen telah menggunakannya beberapa kali. Sungguh sia-sia. Engah. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan cahaya berdarah muncul. Setelah bertarung cukup lama, Zhang Haotian akhirnya mengalahkan lawannya. Dia memenggal kepala monster klan li dengan satu tebasan pedang. Darah menyembur keluar dari mayat tanpa kepala itu, tetapi ada juga luka yang dalam di tubuhnya. Seorang jenius mengerikan lainnya telah meninggal. Engah. Monster terakhir dari keluarga Chang dipermainkan oleh Elevepeng. Tubuhnya hangus dan asap mengepul dari kepalanya. Dia terluka parah dan tidak bisa lari meskipun dia ingin. Namun, pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul dan tombak perak menembus dadanya. Itu adalah zi chen. Dia memegang labu emas ungu di tangan kirinya dan senjata kuno di tangan kanannya. Dia telah membunuh monster terakhir. Ayo pergi. Dengan tewasnya kelima monster itu, bukanlah ide yang baik untuk tinggal di sini terlalu lama. Para leluhur mungkin akan muncul kapan saja. Zi chen berbalik dan pergi. Jangan biarkan dia kabur. Dia punya harta karun. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Setelah kelima monster itu mati, kelompok Void Master menjadi gila. Mereka sudah dalam kegilaan membunuh dan bergegas menuju zi chen. Setelah menyaksikan kekuatan labu emas ungu, kekuatan yang sebelumnya melindungi zi chen mengerutkan kening dan sedikit melambat. Lebih banyak pembudidayan nakal menyerbu. Masing-masing dari mereka serakah dan ingin memanfaatkan situasi. Sekelompok orang berkulit hitam menyerbu. Zhang Hao Tian dan Elefe Peng membantu Nityan melarikan diri. Zi chen berada di barisan paling belakang. Engah. Zi chen membuka tutup labu dan meniupkan pasir Xing chen ke dalam mulut labu lagi. Pasir itu berubah menjadi cahayap sikedelik dan jatuh ke depan. Kali ini, pasir Xing chen semakin banyak dan hampir mewarnai langit. Kemanapun pasir itu lewat, langit runtuh dan kekosongan tertusuk. Lubang-lubang hitam kecil muncul seolah-olah penuh dengan lubang. Ekspresi semua orang berubah dan mereka mundur dengan panik. Namun, masih ada tujuh atau delapan orang yang terlalu dekat dan menghilang bersama pasir Xing chen. Dua di antaranya ada di langit. Pasir Xing chen terlalu mengerikan. Pasir itu langsung membunuh mereka. Semua orang hanya bisa mundur dan mengikuti dari jauh. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara gemetar ringan saat lingkaran merah membubung ke udara. Energi yang terwujud melonjak, dan aura pembunuh memenuhi udara. Ini adalah formasi mantra. Zichen dan yang lainnya tidak sengaja menyentuhnya, dan tubuh mereka dilahap olehnya. Haha, kau berhasil masuk ke dalam formasi pembunuh api milikku. Mari kita lihat apakah kau akan mati. Terdengar tawa keras, Ma Yan Xing berjalan keluar dari kegelapan. Setelah menyaksikan kekuatan pasir bintang, dia tahu bahwa Zichen pasti bisa melarikan diri. Jadi, dalam perjalanan kembali, dia telah menyiapkan formasi besar menggunakan batu primal. Meskipun dilakukan dengan tergesa-gesa, pekerjaan seorang Grandmaster tentu saja tidak biasa. Itu adalah master formasi. Itu dia. Dia menghilang saat dia muncul. Kupikir dia sudah pergi. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini dan membentuk formasi. Sudah berakhir. Bahkan jika kita memiliki pasir Zichen, kita mungkin tidak dapat menghancurkan formasi seorang master formasi. Belalang sembah mengintai Jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Pemimpin formasi telah menunggu di sini sejak lama. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak berani melangkah maju karena takut ditelan oleh formasi tersebut. Ma Yan Xing tertawa terbahak-bahak. Ini adalah formasi susunan yang paling dibanggakannya. Meskipun disusun dengan batu primordial dan kekuatannya lebih lemah, itu masih cukup untuk membunuh sekelompok kultifator batas elemen sejati. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya sekarang adalah apakah pasir bintang dapat menembus formasi susunan ini. Yang lain menyusul. Mereka berada jauh dari formasi, menatap Ma Yan Xing dengan niat jahat. Niat membunuh sudah terlihat di mata mereka. Haha, mereka akan segera mati. Sedangkan kamu, jika kamu tidak yakin, kamu bisa masuk dan bertarung. Sosok Ma Yan Xing berkedip, dan dia muncul di tepi formasi. Dengan formasi seperti itu, siapa yang berani masuk? Semua orang ketakutan, dan kelompok alam elemen sejati juga berhenti. Dentang, dentang, dentang. Dentang, 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 dentang. Formasi itu terus beroperasi, memusnahkan semua kehidupan. Panas yang membara terpancar melalui formasi itu. Jika kamu memasuki formasiku, kamu pasti akan mati. Ma Yan Xing sangat percaya diri, tetapi pada saat yang sama, ia juga sangat bersemangat. Zichen memiliki harta karun yang besar, dan ia sangat cemburu. Pada saat yang sama, si kecil lainnya memiliki bendera formasi, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi darinya. Bendera itu seharusnya ditinggalkan oleh jagal. Warisan bacer juga ada di tangan mereka. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia melihat formasi itu berubah. Zichen adalah orang pertama yang keluar dari formasi, dan yang lainnya berada tepat di belakangnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Ma Yan Xing membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Perkembangan ini jauh melampaui harapannya. Beranikah kau memamerkan kemampuan formasimu? Zichen melirik Ma Yan Xing dan mencibir. Dia berbalik dan pergi. Mati. Banyak orang terbang ke udara, mengejar mereka. Namun karena formasi menghalangi jalan mereka, mereka hanya bisa mengambil jalan memutar. Ledakan. Tepat saat mereka pergi, reruntuhan itu runtuh di saat berikutnya. Asap dan debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Reruntuhan itu berubah menjadi kawah yang dalam. Mengenai pemakaman bacer, formasi tersebut aktif, dan kastil kuno meninggalkan reruntuhan dan mulai tenggelam di bawah tanah. Satu persatu sosok melayang ke udara. Aura yang mengerikan melonjak. Ada aura persenjataan pil, juga aura harta karun tersembunyi. Para master sekte menjadi sangat marah. Terima kasih. 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 Terima kasih.